Metuair di Bayangan Bukit Jelit 21 Sebenarnya lah, Endang Serini yang melihat hubungan anak laki-lakinya dengan gadis itu, tertarik juga hatinya untuk mendorong agar anaknya benar-benar mendekatkan hatinya kepada gadis yang bagi Endang Serini adalah luar biasa itu. Gadis yang memiliki ilmu yang mapan dan hati yang tabah. Gadis yang sudah menyelamatkan hidupnya dari seseorang yang menjadi gelah dan hampir saja mencelakainya. Sehari itu, selain menghadap ibunya, maka Jeliteng telah ikut serta pergi menemui kibuyut di Lumban Kulon dan Lumban Watan. Mereka telah minta diri untuk meninggalkan Lumban kembali ke Demak. Namun yang menurut Pangeran Senawasusa, pada suatu saat mereka tentu masih akan berada di sekitar daerah sepasang bukit mati itu. Kepada anak-anak muda di Lumban Kulon dan Lumban Watan, Daruwardi dan Jeliteng pun telah minta diri pula. Demikian pula dengan mereka yang datang dan memperkenalkan diri mereka sebagai sepasang pemburu yang untuk beberapa saat telah berada di daerah sepasang bukit mati itu pula. Kita semuanya akan pergi ke Demak berkata Kiai Kanti, tetapi aku tentu akan kembali. Rumahku adalah gubuk yang kita buat bersama-sama itu. Aku akan tinggal di gubuk itu sambil mempersiapkan sebuah padepokan di bawah bukit. Tanah persawahan yang akan dialiri air yang melimpah dan pategalan yang ditumbuhi dengan pohon buah-buahan yang akan berbuah lebat. Anak-anak muda Lumban, sebagaimana kibuyut di Lumban Watan dan Lumban Kulon tidak dapat mencegahnya. Mereka harus melepaskan orang-orang itu pergi, meskipun ada di antara mereka yang pada suatu saat akan kembali. Jeliteng yang sudah mengambil pakaiannya, ternyata tidak sampai hati mengenakannya sebelum ia meninggalkan Lumban. Ia tidak mau merusak citra anak-anak Lumban tentang dirinya, yang dengan demikian akan dapat merusak keakraban hubungan apabila pada suatu saat ia benar-benar kembali, karena ia memang merasa harus menghindarkan diri dari kehidupan yang tentu akan disusun oleh anak muda yang menamakan dirinya Darwardi itu dengan anak gadis Kiai Kanti yang bernama Swasti. Aku memang harus menyingkir dari jalan hidup mereka berkata jeliteng kepada diri sendiri, betapapun pahitnya. Sebenarnya lah bahwa ia memang tidak mempunyai pilihan lain daripada berbuat demikian. Demikian lah, pada hari yang sudah ditentukan, orang yang berada di Lumban itu pun telah mempersiapkan diri untuk pergi ke demak. Mereka berniat untuk menyelesaikan persoalan pusaka dan harta benda itu secepatnya. Namun justru karena itu, maka mereka tidak sempat untuk melihat orang-orang di sekitar mereka. Meskipun masing-masing menyadari bahwa orang-orang yang berada di Lumban itu sebagian tentu memergunakan wujud yang lain dari pribadi mereka sendiri, tetapi seakan-akan mereka bersepakat untuk tidak menyinggungnya. Mereka tidak pernah saling bertanya, siapakah sebenarnya nama mereka masing-masing? Dan untuk apakah sebenarnya mereka berada di Lumban? Pada saat terakhir, orang-orang yang masih saling tersamar itu telah bersepakat untuk dalam keadaan mereka, pergi ke demak. Karena sebenarnya lah bahwa kedudukan masing-masing telah mulai dapat dirabah. Bahkan ada di antara mereka yang telah dengan pasti menyatakan dirinya sendiri. Kami menitipkan orang-orang yang telah kami tawan selama ini berkata raw kepada anak-anak muda Lumban. Selanjutnya, kalian tidak perlu cemas. Yang mulia telah kehilangan sebagian besar dari kemampuannya. Yang lain masih berada dalam keadaan lemah, lahir dan batin. Sementara itu, jika kalian, anak-anak Lumban Watan dan Lumban Kulon bersatu, maka kekuatan kalian ternyata akan dapat dibanggakan seandainya ada pihak-pihak yang ingin mengganggu kalian. Anak-anak muda Lumban itu mengangguk-angguk. Mereka menyadari bahwa tidak akan ada gunanya lagi berselisih di antara mereka. Meskipun di dasar hatinya yang paling dalam, Nugata masih merasa kurang adil bahwa air yang mengalir di sungai itu dibagi sama untuk Lumban Kulon dan Lumban Watan. Tetapi ia sudah berusaha untuk dapat menerima keadaan itu. Ketika sebuah iring-iringan meninggalkan Lumban maka kedua buyut yang tua itu pun telah melepas mereka. Namun dalam pada itu Juliteng telah berkata kepada kedua buyut, kibuyut di Lumban Kulon dan Lumban Watan. Jika hari ini kami minta diri, maka beberapa hari mendatang, aku akan kembali lagi. Mungkin aku akan datang sendiri, karena aku memang anak Lumban meskipun agak lama aku pernah meninggalkan Lumban menjelang masa dewasaku. Kedua buyut yang tua itu mengangguk-angguk. Dalam pada itu kibuyut di Lumban Watan pun berkata, kami selalu menunggu kehadiranmu kembali Jeliteng. Meskipun kau telah membuat kami tercengang dan heran, bahkan kadang-kadang timbul pula pertanyaan tentang kau yang sebenarnya, namun kau sudah aku anggap sebagai anak kabuyutan Lumban. Jika kau tersedia untuk kembali, maka kami akan merasa sangat berbahagia. Aku akan kembali kibuyut, aku merasa, bahwa hidupku hanya akan berarti jika aku berada di Lumban. Kiai Konti menarik nafas dalam-dalam. Seakan-akan ia mengerti, gejolak perasaan anak muda itu. Ia melihat kekecewaan yang mendalam. Namun orang tua itu tidak banyak dapat membantunya. Ia menyadari sifat dan tabiat anak gadisnya pula. Karena itu, untuk sementara maka yang paling baik bagi Kiai Konti adalah berdiam diri menanggapi persoalan anak gadisnya. Selama persoalannya tidak menjadi gawat, maka ia tidak akan banyak ikut mencampurinya. Namun menilik sikapnya, maka Jeliteng akan lebih banyak melihat kepahitan itu ke dalam dirinya sendiri. Meskipun ia seekor banteng di arna pertempuran, namun agaknya ia seorang yang dapat mengerti tentang perasaan seseorang, meskipun itu akan berakibat pedih bagi dirinya sendiri. Dalam pada itu, maka semakin lama iring-iringan itu pun menjadi semakin jauh dari Lumban. Mereka sudah melampaui bukit gundul dan memandang bukit berahutan dari jarak yang tidak terlalu dekat. Kiai Konti yang berkuda di sebelah Jeliteng itu pun berkata, aku pun akan kembali ke bukit itu. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Kiai Konti sejenak. Namun kemudian ia pun berpaling ke arah bukit itu sambil berkata, kami masih dapat berbuat sesuatu dengan air di atas bukit itu. Kiai Konti mengangguk-angguk. Katanya, kita tidak boleh merampas air itu seluruhnya sehingga orang-orang yang juga tergantung dari air itu di tempat yang jauh, setelah air itu muncul dari dalam tanah, akan menjadi kekeringan seperti orang-orang Lumban sebelumnya. Jeliteng mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu iring-iringan orang berkuda itu pun menjadi semakin jauh pula. Dengan kuda-kuda yang baik mereka dapat dengan cepat menempuh perjalanan. Kuda-kuda yang sebagian dapat mereka peroleh dari orang-orang sanggar gading, orang-orang kendali putih atau orang-orang pusparuri yang dapat mereka tangkap. Dan sebagian mereka dapat dan Lumban atau kuda-kuda mereka sendiri yang memang sudah baik. Namun dalam pada itu, adalah di luar dugaan mereka, bahwa sekelompok orang-orang yang termasuk di antara mereka yang menginginkan pusaka dan harta benda itu telah menunggu. Sekelompok orang-orang yang seperti orang-orang sanggar gading, orang-orang kendali putih dan pusparuri, merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk merebut pusaka dan harta benda itu. Mereka akan melalui pinggir hutan itu berkata salah seorang dari mereka. Perhitungan kita tepat. Mereka benar-benar meninggalkan Lumban. Tentu pangeran itu ada di antara mereka. Kita sudah yakin dan pasti, sebagaimana yang kita dengar pada saat-saat terakhir, bahwa sebenarnya pangeran itulah yang mengerti di mana pusaka itu disimpan. Dan kita tentu saja tidak akan percaya seandainya pangeran itu dengan mudahnya melemparkan tanggung jawabnya, dengan mengatakan bahwa pusaka dan harta benda itu telah dikembalikan ke Demak. Belum ada keterangan tentang hal itu yang telah dinyatakan oleh Demak berkata yang seorang. Kita harus bersiap-siap. Mereka akan kita hancurkan, kecuali pangeran Senawasasa itu berkata kawannya, laporkan kepada Kilurah, bahwa mereka telah datang. Seorang di antara mereka pun kemudian menuju ke tempat kawan-kawannya yang lain menunggu. Mereka berada di dalam gerumbul-gerumbul perduliar di sebelah hutan yang tidak terlalu besar, sehingga dengan demikian mereka cukup tersembunyi di balik rimbunnya dedaunan yang cukup tinggi. Mereka benar-benar datang berkata orang itu kepada seorang yang bertubuh tinggi tegap berkumis tipis berambut jarang. Orang itu tersenyum. Sambil berdiri ia berkata, bersiaplah. Kita akan menghadapi tugas yang berat. Setelah kita jemuh menunggu, bahkan hampir saja persediaan bekal kita habis, mereka baru datang. Jika tertunda semalam saja lagi, aku kira aku tidak sabar lagi menunggu, dan mencari mereka ke padukuhan lumban, meskipun dengan demikian kita harus memperhitungkan anak-anak muda kabuyutan itu. Iring-iringan mereka cukup besar, Kilurah sambung orang yang melaporkan. Berapa orang bertanya orang yang disebut Kilurah itu? Belum pasti. Tetapi kira-kira 10 orang atau lebih sedikit jawab orang itu. Orang yang disebut Kilurah itu tersenyum. Katanya, perhitungan kita selalu tepat. Aku mempersiapkan 25 orang untuk menghadapi mereka. 25 orang pilihan. Orang-orang kita memang tidak sebanyak orang-orang sanggar gading. Kendali putih dan pusparuri yang hancur itu. Tetapi orang-orang kita memiliki bekal yang lebih baik dari mereka. Kehancuran mereka yang sudah kita perhitungkan itu telah membuka jalan bagi kita untuk menguasai segala galanya. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Sementara itu mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi orang-orang yang akan lewat. Sementara itu, iring-iringan orang berkuda itu menjadi semakin mendekati hutan. Mereka tidak dapat berpacu sepenuhnya, karena di antara mereka terdapat tendang serini yang belum terampil berkuda. Bahkan kadang-kadang iring-iringan itu harus menunggunya dalam keadaan tertentu. Sekarang berkata orang yang disebut kilurah itu, kita akan menghentikan mereka, begitu mereka berada di tepi hutan. Kilurah itu pun kemudian dengan para pengikutnya telah keluar dari gerumbul-gerumbul liar. Dengan cepat mereka melintasi jarak yang pendek, menuju ke ujung hutan. Mereka sengaja tidak membawa kuda-kuda mereka yang tersembunyi di rimbunya batang-batang perdu, karena jika mereka harus bertempur di dalam hutan, kuda-kuda itu hanya akan mengganggu saja. Kehadiran mereka telah mengejutkan setiap orang di dalam iring-iringan itu. Apalagi ternyata bahwa orang-orang yang keluar dari gerumbul perdu di sebelah hutan itu adalah prajurit-prajurit demak. Pangeran Sanawasasa menjadi tegang. Namun ia pun memberi isyarat agar iring-iringan itu berhenti. Prajurit-prajurit demak desis Pangeran Sanawasasa. Nampaknya memang demikian sahutki ajar cindik kuning. Orang yang bertubuh tinggi tegap berkumis tipis itu berjalan di paling depan. Sambil tersenyum ia mendekati iring-iringan itu. Selamat bertemu Pangeran Sapa orang itu. Pangeran Sanawasasa mengerutkan keningnya. Dipandangi orang itu tajam-tajam. Ingatannya mulai merabak wujud orang itu karena ia merasa pernah mengenalnya. Apakah Pangeran lupa kepadaku? Berapa lama Pangeran meninggalkan demak bertanya orang itu? Apakah aku berhadapan dengan Ranggasutatama bertanya Pangeran Sanawasasa kemudian? Tepat Pangeran jawab orang itu, ternyata Pangeran masih ingat kepadaku. Pangeran Sanawasasa pun kemudian memberi isyarat kepada orang-orang di dalam iring-iringannya untuk turun dari kuda mereka. Darwardi ternyata kurang cepat menolong ibunya, karena swasti yang cekatan telah mendahuluinya membantu Endang Srini turun dari kudanya. Dalam pada itu, Pangeran Sanawasasa pun mendekati orang bertubuh tinggi tegap berkumis tipis, yang oleh kawan-kawannya disebut Kilurah, namun yang oleh Pangeran Sanawasasa dikenal bernama Ranggasutatama itu. Apakah yang kalian lakukan di sini bertanya Pangeran Sanawasasa? Pangeran jawab Ranggasutatama, aku mendapat perintah dari Panglima Wiratam Tama Demak untuk melacak Pangeran. Pimpinan Keprajuritan Demak sudah mendapat keterangan bahwa Pangeran berada di Lumban. Bahkan Pangeran berada dalam kesulitan. Kami mendapat perintah untuk menemukan Pangeran dan membawa kembali ke Demak. Terima kasih jawab Pangeran Sanawasasa, aku memang akan kembali ke Demak. Aku sudah terbebas dari segala macam kesulitan. Orang-orang yang sekarang bersamaku adalah orang-orang yang telah menolong aku, membebaskan aku dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ranggasutatama mengangguk-angguk. Dipandanginya orang cacat yang berada di sebelah Pangeran Sanawasasa dan seorang tua lainnya yang berdiri termangu-mangu. Mereka adalah orang-orang yang banyak berjasa berkata Pangeran Sanawasasa. Sekedar memberikan beberapa keterangan jawab Ki Ajar Cindi Kuning. Terima kasih Kisanak berkata Ranggasutatama. Lalu, jika demikian, maka kewajiban kalian akan berakhir di sini. Biarlah kami yang ditugaskan oleh Panglima Wiratam Tama Demak menjemput Pangeran Sanawasasa menerimanya di sini. Kami akan membawa Pangeran Sanawasasa ke Demak dan langsung menghadap Sultan, karena seisi istana telah mencemaskan hilangnya Pangeran Sanawasasa. Biarlah mereka ikut bersama kami jawab Pangeran Sanawasasa, aku ingin menyampaikan kepada Sultan, apa yang telah mereka perbuat selama aku dalam kesulitan. Ranggasutatama itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berkata, itu tidak perlu Pangeran. Aku adalah petugas yang ditunjuk oleh Sultan, sehingga apa yang aku lakukan adalah atas nama Sultan sendiri. Jika aku menerima orang-orang ini, maka berarti bahwa mereka telah diterima pula oleh Sultan. Meskipun demikian aku berjanji bahwa pada suatu saat, semuanya tentu akan dipanggil menghadap Sultan untuk diterima dan barangkali ada sesuatu yang dapat disampaikan oleh Sultan kepada mereka sebagai hadiah. Kau salah kirangga Jawa Pangeran, mereka sama sekali tidak memerlukan hadiah itu. Tetapi mereka memang seharusnya dibawa menghadap. Sekedar untuk memperkenalkan diri, dan sebagai laporan yang dapat aku berikan kepada Sultan tentang pusaka dan tentang apa yang telah mereka lakukan. Tetapi rangga Suta Tama itu tertawa. Katanya, sudahlah Pangeran. Sebaiknya kita memikirkan persoalan yang jauh lebih besar bagi demat. Hal-hal kecil seperti itu akan dapat kita pikirkan kemudian. Apalagi mereka tidak memerlukan hadiah bagi pertolongan yang telah mereka berikan kepada Pangeran. Kirangga berkata Pangeran Senawa susah, apa salahnya, dan apakah sebenarnya keberatanmu, jika mereka, aku bawa menghadap, karena mereka benar-benar telah berbuat sesuatu bagiku dan bagi keselamatan pusaka itu sendiri. Memang tidak ada keberatan apapun juga Pangeran, kecuali bahwa kedatangan sekian banyak orang di istana memerlukan satu syarat penerimaan tersendiri. Karena itu, maka sebaiknya untuk sementara Pangeran sendiri sajalah yang menghadap. Mereka akan diundang pada kesempatan lain dengan persiapan tersendiri. Karena kedatangan mereka kali ini tidak akan banyak manfaatnya. Bahkan mungkin mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Sultan sendiri. Tetapi ternyata Pangeran Senawa sesam menjawab, kami akan tetap pada pendirian kami. Kami akan menghadap bersama-sama. Wajah Rangga Suta Tama menjadi tegang. Namun ia masih mencoba tersenyum sambil berkata, Pangeran, bagaimana juga aku katakan, bahwa karena aku mengemban perintah Sultan, maka aku dapat menyebut diriku mempunyai kekuasaan sebagai limpahan kekuasaan Sultan. Pangeran Senawa sesalah yang kemudian menjadi tegang. Kemudian dengan nada dalam ia berkata, kau memang aneh Kiranggar. Apakah sebenarnya yang kau kehendaki dengan kekuasaanmu yang kau anggap telah dilimpahkan oleh Sultan kepadamu? Bukan apa-apa Pangeran. Tetapi aku memang mendapat tugas untuk membawa Pangeran menghadap. Hanya Pangeran. Tidak dengan siapapun juga, karena Pangeran tentu tahu, bahwa masalah yang ada pada Pangeran adalah masalah yang cukup gawat. Jawab Rangga Suta Tama, karena itu, sudahlah. Pangeran jangan berkeras. Bukankah Pangeran sudah mengetahui rumah orang-orang itu? Atau mungkin pada pokanya atau padukuhan tempat mereka tinggal? Pangeran Senawa sesah benar-benar menjadi tegang. Namun dalam ketegangan itu, Rahu telah melangkah mendekati Rangga Suta Tama. Namun ia tidak cepat dapat dikenal karena wujud pakaiannya. Nampaknya Rahu benar-benar seseorang dari lingkungan pada pokan yang disebut oleh Pangeran Senawa sesah banyak berjasa. Kisanak berkata Rahu kemudian, kau menimbulkan keraguan-keraguan pada diri Pangeran Senawa sesah dan kami semuanya. Kami memang tidak ingin menghadap Sultan untuk menerima hadiah karena sikap kami. Tetapi kami hanya ingin meyakinkan diri, bahwa segalanya memang telah selesai dengan tuntas. Kau jangan ikut campur kisanak. Aku menghormati kau, karena kau menurut Pangeran Senawa sesah adalah satu dari orang-orang yang telah berjasa. Tetapi jika kau mengambil sikap tersendiri, maka aku pun dapat mengambil sikap tersendiri pula jawab Rangga Suta Tama. Rahu memandangki Rangga itu sejenak. Namun kemudian ia pun berpaling kepada Pangeran Senawa sesah. Aku mengerti, bahwa Pangeran menjadi bimbang, bahkan curiga. Aku pernah menyarankan untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di Lumban itu ke Demak. Kemudian akan datang sekelompok prajurit yang akan dapat mengamankan segalanya. Kini Pangeran benar-benar bertemu dengan yang nampaknya seperti prajurit Demak. Tetapi percayalah Pangeran, bahwa bukan inilah yang aku maksudkan. Pangeran Senawa sesah memandang Rahu sejenak, kemudian Rangga Suta Tama dan para prajurit Demak yang berdiri berjajar di belakang Rangga Suta Tama. Apa maksudmu Kisanak bertanya Pangeran Senawa sesah, aku memang mengingat sekilas kata-katamu tentang prajurit Demak itu. Dan kehadiran prajurit Demak kali ini memang dapat aku hubungkan dengan apa yang kau katakan itu, tentu saja dengan kecurigaan yang tajam. Rahu mengangguk-angguk. Katanya, untunglah bahwa rencana itu sudah kita batalkan. Namun di luar dugaan, bahwa kita benar-benar bertemu dengan prajurit-prajurit Demak dalam tugas yang mencurigakan. Rangga Suta Tama tiba-tiba memotong, siapa kau Kisanak? Dan apa sebenarnya yang kau katakan itu? Kira Rangga Suta Tama jawab Rahu kemudian, ternyata kau masih mampu mengelabdobai Pangeran Senawa sesah. Memang mungkin sekali Pangeran Senawa sesah tidak tahu apa yang terjadi atas dirimu pada saat-saat terakhir. Tetapi aku tahu sepenuhnya, meskipun aku berada di luar lingkungan istana untuk waktu yang lama. Tetapi orang yang aku sebut Semi, merupakan penghubung yang sangat baik. Apa yang kau katakan itu bertanya Kira Rangga Suta Tama. Baiklah. Pertama aku ingin bertanya, jika benar kau mendapat perintah, dan bahkan dengan limpahan kekuasaan dari Sultan, apakah kau dengan pertanda perintah itu? Aku tidak melihat tunggul atau pertanda lain yang dapat meyakinkan, bahwa kau memang mendapat limpahan kuasa dari Sultan berkata Rahu. Kemudian, yang kedua, coba katakan, apakah kau masih seorang senapati penuh dari pasukan demak sebagaimana nampak kau bawa saat ini? Ketiga, jika kau benar-benar bertugas kau sudah berbuat banyak kesalahan, karena sebenarnya kau tidak berbuat apa-apa bagi kepentingan Pangeran Senawa sesah. Wajah Kira Rangga Suta Tama menjadi merah membara. Dipandanginya orang yang berdiri di hadapannya. Sejenak ia bagaikan membeku. Namun kemudian ia berkata, Kau. Ya. Kau tentu mengenal aku. Dan aku pun mengenal kau dengan baik. Juga mengenal kedudukanmu yang sebenarnya. Pangeran Senawa sesah memang mengenalmu, tetapi tidak mengenal keadaanmu yang sebenarnya. Apalagi untuk beberapa saat lamanya Pangeran Senawa sesah tidak berada di demak, dan sebelumnya Pangeran memang sedang sakit. Dengan demikian maka Pangeran Senawa sesah dalam keadaan sakit pada waktu itu, tidak menghiraukan apa yang terjadi dengan kau berkata Rahu. Kemudian, wajah orang itu menjadi semakin tegang. Namun kemudian ia pun menggeretakan giginya sambil berkata, Tikus buruk. Kenapa kau berada di sini? Apakah kau perlu mengerti? Jika aku mengatakan bahwa aku bertugas atas nama demak, kau juga akan bertanya apakah aku membawa pertanda perintah itu bertanya Rahu. Kau gila. Kau sudah mencairkan seluruh rencanaku garam orang yang bernama Rangga Sutatama itu. Katakan kepada Pangeran tentang dirimu berkata Rahu kemudian. Persetan. Aku tidak peduli. Aku membawa pasukan jawab ki Rangga Sutatama. Pangeran Senawa sesah mendengarkan pembicaraan itu. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Pangeran berkata Rahu, meskipun Pangeran mengenalnya, tetapi aku kira Pangeran tidak sempat memperhatikan keadaannya, sebagaimana Pangeran tidak memperhatikan prajurit-prajurit yang lain di demak. Pangeran Senawa sesah mengangguk-angguk kecil. Ketahuilah Pangeran berkata Rahu kemudian, Ki Rangga Sutatama telah mendapat hukuman dari Panglimanya. Aku sudah mendapat pemberitahuan justru karena Ki Rangga berusaha untuk memecahkan persoalan pusaka yang hilang itu di luar tugas yang sebenarnya harus dilakukannya. Seorang penghubung yang aku percaya telah memberikan beberapa nama yang diragukan kesetiaannya. Aku mendapat pemberitahuan itu justru karena aku mengembang tugas Sandi. Tetapi tiba-tiba saja Ki Rangga Sutatama tertawa. Katanya, aku tidak berkeberatan semuanya itu kau katakan. Aku pun tidak akan ingkar. Bahkan aku akan mempertanggungjawabkan semua tindakanku sekarang ini. Ki Rangga berkata Rahu, kau sudah menyalahgunakan kedudukanmu. Tetapi Ki Rangga tertawa semakin keras. Katanya, tetapi Ki Sanak. Jika kau menuduh aku menyalahgunakan kedudukanku, maka kenapa kau tidak menuduh bahwa Pangeran Senawasesa melakukannya pula? Kenapa kau dapat berkata begitu desak Rau? Jangan berpura-pura bodoh. Kau adalah seorang petugas Sandi. Tetapi mungkin memang ada beberapa hal yang tidak kau ketahui. Khususnya tentang Pangeran Senawasesa itu sendiri jawab Rangga Sutatama. Wajah Rau menjadi tegang. Namun kemudian ia mengerti maksud Ki Rangga Sutatama, karena seperti yang dikatakan sendiri oleh Pangeran Senawasesa, bahwa sebenarnya terbersit pula satu keinginan untuk memiliki sendiri pusaka dan harta benda yang tidak ternilai harganya itu. Tetapi sebelum Rau menjawab, Ki Rangga Sutatama telah berkata, apakah kau kira bahwa Pangeran Senawasesa dalam hal ini bertindak jujur? Ya tiba-tiba jawab Rau tegas. Tetapi Ki Rangga tertawa semakin keras. Katanya, aku kira kehadiranmu di sini bukan karena tugas Sandimu. Tetapi agaknya kau juga telah menyalahgunakan wawenang dan kedudukanmu. Apakah kau sedang melindungi Pangeran Senawasesa dan kau akan mendapat sebagian dari harta benda itu? Kau salah Ki Rangga jawab Rau, Pangeran Senawasesa telah bertindak jujur. Ia telah siap menyerahkan semuanya itu kepada Sultan. Tetapi tentu tidak kepadamu. Omong kosong berkata Ki Rangga. Jangan berlaku kasar Ki Rangga sahut Pangeran Senawasesa, tetapi baiklah aku berterus terang. Memang ada keinginanku untuk memiliki pusaka dan lebih-lebih harta benda itu semula. Tetapi pada saat terakhir, ternyata bahwa hatiku telah mendapat cahaya terang. Aku melihat satu kepentingan yang jauh lebih besar dari kepentinganku pribadi. Kepentingan negara yang sedang tumbuh ini harus mendapat tempat jauh lebih baik di setiap hati penghuninya, termasuk aku. Kesadaran inilah yang telah mendorongku untuk berkata berterus terang. Tetapi tidak kepada siapapun juga, kecuali kepada Sultan sendiri. Terus terang aku tidak dapat mempercayai siapapun juga pada saat seperti sekarang ini di mana pegangan hidup sedang berguncang. Termasuk aku sendiri Pangeran. Senawasesa itu berhenti sejenak, lalu, nah, bukankah dalam rangka itu Ki Rangga mengaku menerima tugas untuk melindungi aku? Jika aku berada di tangan Ki Rangga seorang diri maka Ki Rangga akan dapat memeras keteranganku. Begitu? Ternyata jawab Ki Rangga Suta Tama itu mengejutkan. Katanya, ya, dugaan Pangeran tepat. Aku memang menghendaki Pangeran hidup-hidup. Aku ingin memeras keterangan Pangeran tentang pusaka itu. Aku sudah mendengar apa yang terjadi dengan orang-orang Sanggar Gading, Kendali Putih dan yang terakhir orang-orang Pusparuri. Tetapi aku tidak akan berbuat sebodoh mereka. Bagaimanapun juga anak-anak muda lumban harus diperhitungkan. Tetapi di sini, kita tidak akan diganggu oleh anak-anak muda lumban. Tetapi dari mana kau mendapatkan pakaian keprajuritan sekian banyaknya bertanya Rauh. Jangan sebodoh itu. Setiap kali kau menunjukkan kedunguanmu, sebagian dari mereka memang prajurit yang dianggap bersalah seperti aku. Tetapi sebagian dari mereka adalah orang-orang di luar keprajuritan. Untuk mendapat pakaian bagi mereka tidak terlalu sulit. Aku dapat merampok atau mencuri di gedung penyimpanan pakaian. Wajah Rauh jadi merah membara. Dipandanginya Kiranggasu tatama dengan kemarahan yang menyala di dalam dadanya. Namun sebelum Rauh berbuat sesuatu, Jeliteng bergeser mendekatinya sambil berkata, Rauh, jika kau mempunyai wawenang untuk bertindak, apalagi yang masih akan kau tunggu. Kita tidak mempunyai pilihan lain menghadapi orang ini. Siapa lagi orang ini bertanya Kirangga. Aku tidak mempunyai sangkut paut dengan tatanan keprajuritan di demak. Tetapi aku muak melihat tampang dan sikap mugeram Jeliteng. Kirangga mengerutkan keningnya. Kata-kata Jeliteng ternyata menusuk perasaannya. Dengan nada geram ia berkata, Kau jangan menjadi gila seperti itu anak muda. Jika kau belum mengenal aku, bertanyalah kepada Pangeran Senawa Sesa. Ia akan menceritakan serba sedikit. Siapakah Ranggasu tatama itu? Aku sudah tahu tentangkah serba sedikit. Kau adalah seorang senapati demak yang sudah kehilangan hak sebagai seorang senapati. Nah, apalagi sahut Jeliteng. Kemarahan Kirangga hampir tidak tertahankan lagi. Namun ia masih memikirkan kepentingannya dalam keseluruhan. Karena itu, maka katanya, Aku tidak peduli tentang kau. Tetapi aku minta kepastian Pangeran Senawa Sesa, Bahwa ia akan menyerah kepadaku. Tidak potong ngerahu. Sementara itu Pangeran Senawa Sesa pun menyahut, Jangan menganggap aku terlalu rendah seperti itu. Kau tahu, bahwa aku pun seorang prajurit. Dan aku pun seorang senapati perang. Bagus geram Kirangga Sesa, Jadi kami harus mempergunakan kekerasan untuk memaksa Pangeran mengikuti kami. Selebihnya kami akan memaksa Pangeran untuk berbicara dengan Keru kami. Aku masih mempunyai beberapa pilihan jawab Pangeran Senawa Sesa. Membunuhmu atau melepaskan diri dari pertempuran yang dapat saja terjadi atau mati dibunuh. Pilihan untuk menyerah sama sekali tidak terpikirkan olehku. Jika Pangeran sudah kehilangan kesempatan untuk melawan dan tidak mungkin untuk melarikan diri, Maka Pangeran tentu akan tidak mempunyai pilihan lagi jawab Kirangga Sesa. Aku tetap pada pendirianku jawab Pangeran Senawa Sesa. Kirangga Sesa pun kemudian memandang berkeliling. Dia matinya orang-orang yang dikatakan telah menolong Pangeran Senawa Sesa itu. Dua di antara mereka adalah perempuan. Jika Pangeran ingin melawan, maka itu adalah pekerjaan yang sia-sia saja. Pangeran telah berhianat kepada orang-orang yang telah menolong Pangeran. Karena dengan sikap yang demikian itu berarti orang-orang yang telah menolong Pangeran ini pun akan mati pula. Padahal Pangeran dapat bersikap lain, sehingga orang-orang itu akan selamat. Satu pikiran gila potong jeliteng, kau sangka permainan kata-katamu itu dapat mempengaruhi tekat kami? Kirangga Sesa memandang jeliteng dengan kemarahan yang tidak tertahankan. Dengan kerasia berkata, mulut mulah yang pertama-tama akan dibungkam. Persetan jawab jeliteng. Ternyata bahwa gejolak perasaan jeliteng tanpa disadari telah tersalur pada sikapnya menghadapi Kirangga Sutatama. Kekecewaannya menghadapi kenyataan, bahwa gadis lereng bukit itu lebih dekat dengan Darwardi telah membuat hatinya bagaikan gerabah yang mudah sekali pecah. Namun dalam pada itu, selagi jelitenglah yang sudah siap untuk meloncat menyerang Kiai Kanti telah berkata, apakah kita harus menyelesaikan persoalan ini dengan kekerasan? Kiai melihat sendiri sikap yang gila itu jawab jeliteng. Jika memang harus demikian, sebaiknya kita bersikap lebih hati-hati. Kita masih harus berusaha menempatkan diri pada keadaan yang belum banyak kita ketahui berkata Kiai Kanti kemudian. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mengerti, bahwa Kiai Kanti berusaha memperingatkannya, agar ia tidak menuruti gejolak perasaannya. Sementara itu Pangeran Senawasasa berkata, baiklah Kirangga Sutatama. Jika kau berkeras untuk memaksa aku, maka aku akan melawan. Orang-orang yang datang bersamaku telah menunjukkan kepadaku, bahwa mereka berbuat apa saja untuk menolongku. Jika kali ini aku masih memerlukannya, maka mereka pun tentu tidak akan berkeberatan. Baik, bersiaplah. Kita akan segera mulai dengan permainan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Tetapi jika kami sudah mulai, maka kematian tentu tidak akan dapat dihindarkan lagi. Pangeran Senawasasa tidak menjawab. Tetapi ia justru berbicara kepada orang-orang yang bersamanya, Kisanak. Sekali lagi kita dihadapkan pada keadaan yang tidak kita kehendaki. Tetapi aku sudah bertekad untuk menghadapi langsung Sultan Didemak. Karena itu, maka aku pun bertekad untuk menentang segala hambatan. Aku mohon bahwa Kisanak sekalian masih tetap pada sikap kalian sebelumnya. Ki Ajar Cindi Kuning mengangguk-angguk sambil berkata, Pangeran, yang terpenting adalah menyelamatkan pusaka itu sehingga kembali kepada yang berhak. Karena itu, maka kita akan menghadapi segala hambatan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Ki Ajar. Aku pun yakin akan sikap Kisanak semuanya. Karena itu, aku pun sudah siap menghadapi segala kemungkinan berkata Pangeran Senawasasa. Dalam pada itu, Ki Aikanti pun telah berbisik kepada anak gadisnya, lindungi perempuan itu. Swasti pun mengangguk. Namun ketika ia menempatkan diri, di luar keinginannya, Darwardi pun telah bersiap melindungi ibunya pula, karena ia pun melihat kemungkinan yang bakal terjadi. Di luar sadarnya, Jeliteng memandangi keduanya. Terasa jantungnya berdentang. Namun ia pun kemudian mengeram sambil menghadap ke arah orang-orang yang mengenakan pakaian keprajuritan itu. Dalam pada itu, Kirangga Sutatama pun segera memberi isyarat kepada orang-orangnya yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dengan tangannya ia memerintahkan orang-orangnya untuk berusaha mengepung Pangeran Senawasasa bersama kawan-kawannya yang menurut keterangannya telah menolongnya. Ibu Darwardi pun menjadi cemas melihat perkembangan keadaan. Tetapi ketika ia melihat anaknya dan anak gadis yang luar biasa itu berdiri di sebelah menyebelahnya, maka hatinya menjadi agak tenang. Pangeran berkata Kirangga Sutatama, jangan menyesal bahwa semua orang akan binasa untuk menghilangkan jejak, kecuali Pangeran sendiri. Sementara itu, aku sendiri telah menempatkan diri sebagai lawan Pangeran Senawasasa, agar Pangeran dapat dikalahkan tanpa terluka segores kecil pun. Kau memang sombong sekali Kirangga Desis Pangeran Senawasasa. Aku berkata sebenarnya. Tentu Pangeran tahu siapakah Rangga Sutatama. Pangeran tentu pernah mendengar namaku di antara sederet nama Senapati di Demak, termasuk para Pangeran seperti Pangeran Senawasasa sendiri sahut Kirangga Sutatama. Namamu tidak begitu besar seperti yang kasangka sendiri Kirangga Desis Rahu, aku bukan orang yang terkenal seperti kau. Bahkan Pangeran Senawasasa belum mengenal aku sebelumnya. Tetapi itu memang sesuai dengan tugasku. Namun demikian, seandainya aku harus melawanmu sekarang ini, aku tidak akan gentar. Kirangga Sutatama tertawa. Katanya, sudahlah. Jangan merajuk seperti kanak-kanak. Aku sudah memilih lawan. Orang-orangku yang jumlahnya jauh lebih banyak itu akan menghancurkanmu. Rahu tidak sempat menjawab. Kirangga sudah memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk segera bergerak. Sejenak kemudian kepungan itu pun menjadi semakin sempit. Kirangga yang masih saja nampak tersenyum, berdiri di hadapan Pangeran Senawasasa sambil berkata, Aku akan bertempur tanpa senjata. Agar dengan demikian aku tidak akan melukai Pangeran. Bagaimana jika akulah yang bersenjata bertanya Pangeran Senawasasa? Silahkan Pangeran. Itu adalah hak Pangeran di dalam pertempuran. Tetapi meskipun Pangeran bersenjata, arti senjata Pangeran itu tidak akan banyak jawab Kirangga Sutatama. Namun ternyata bahwa Pangeran Senawasasa masih juga mempunyai harga diri menghadapi Kirangga yang tidak bersenjata. Karena itu, maka ia pun segera bersiap tanpa senjata pula. Dalam pada itu, Ki Ajar Cindi Kuning, Ki Yei Konti dan orang-orang yang bersama mereka itu pun telah bersiap pula. Mereka menghadapi orang-orang yang berlipat jumlahnya. Namun demikian, mereka masih tetap mempunyai harapan untuk dapat keluar dari pertempuran itu, karena lawan mereka bukan orang-orang yang mempunyai pengaruh besar di dalam dunia Kanuragan, kecuali Kirangga Sutatama itu sendiri. Namun ternyata bahwa Kirangga telah memilih lawan, seorang yang juga memiliki ilmu yang cukup tinggi. Sejenak kemudian maka gelang yang menyempit itu pun telah mulai bersentuhan dengan orang-orang yang berada di dalam lingkaran. Jeliteng yang mempunyai persoalan sendiri di dalam dirinya itu tidak sabar lagi menghadapi orang-orang yang berpakaian prajurit itu. Karena itu, maka ia pun segera meloncat menyerang dengan garangnya. Ternyata bahwa orang-orang itu memang mempunyai kemampuan seorang prajurit, karena memang ada di antara mereka yang seperti dikatakan Kirangga, adalah bekas-bekas prajurit yang melakukan kesalahan dan harus menanggalkan gelar ke prajuritannya. Namun dalam pada itu, mereka sempat menghimpun diri dalam lingkungan yang hitam itu. Sejenak kemudian, pertempuran pun telah mulai berkobar. Ternyata bahwa orang-orang yang mengawasi pangeran senawa sesak itu pun telah membuat satu lingkaran yang menghadap keluar. Mereka berusaha menempatkan ibu Darwardi di dalam lingkaran yang akan dapat melindunginya. Darwardi dan swasti berada di depan perempuan itu, sementara yang lain pun segera menempatkan diri mereka masing-masing sebelah menyebelah, kecuali jeliteng yang berusaha bertempur sejauh-jauhnya dari swasti dan Darwardi. Demikian pertempuran dalam jumlah yang tidak seimbang itu pun telah terjadi. Namun ternyata bahwa jumlah yang tidak seimbang itu tidak segera dapat menentukan akhir dari pertempuran itu. Setelah Kiranggasutatama terlibat dalam pertempuran tanpa senjata melawan pangeran senawa sesak, serta telah terjadi benturan kekerasan yang melingkar di seluruh arena itu, maka ternyata bahwa orang-orang yang berpakaian prajurit itu tidak dapat menentukan pertempuran itu menurut kehendak mereka. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka tiba-tiba saja mereka terkejut ketika seorang di antara mereka yang berada dalam kepungan itu berhasil meloncat keluar. Ketika beberapa orang mengejarnya, maka ia pun berusaha bergeser menjauhi putaran arena itu, sehingga telah terjadi lingkaran pertempuran tersendiri. Tiga orang telah menyerangnya bersama-sama. Tetapi orang yang telah berhasil keluar dari kepungan itu berkata, Jangan berbuat sesuatu yang dapat menghancurkan dirimu sendiri. Letakkan saja senjata kalian. Kalian tentu akan dimaafkan oleh pangeran senawa sesak. Gila! Apakah kau kira cacatmu itu dapat menjadi pertanda bahwa kau adalah orang yang tidak terkalahkan geram salah seorang lawannya? Tetapi orang yang harus bertempur melawan tiga orang lawan itu berkata, Tentu tidak. Cacatku itu justru pertanda bahwa aku pernah mengalami nasib paling buruk di dalam lingkaran dunia kanuragan. Tetapi juga pelajaran yang sangat baik bagiku untuk menghadapi kalian bertiga. Persetan geram seorang di antara mereka. Dengan serta-merta maka ketiga orang lawannya itu pun telah mengerahkan tenaga mereka untuk segera mengakhiri pertempuran, sehingga mereka segera dapat membinasakan orang yang lain lagi. Tetapi orang cacat itu ternyata sangat liat. Bahkan rasa-rasanya orang cacat itu sama sekali tidak mengalami kesulitan. Sementara itu Kiai Kanti masih tetap berada di dalam lingkaran. Sebenarnya jika ia menghendaki, ia akan dapat menyusul Kiajar Cindi Kuning keluar dari kepungan. Tetapi Kiai Kanti tetap berada di tempatnya. Bahkan Kiai Kanti ternyata telah mempergunakan senjatanya. Namun dengan demikian, maka Kiai Kanti telah membuat beberapa orang yang berdiri di hadapannya menjadi bingung. Senjata Kiai Kanti itu berputaran dengan cepat. Kadang-kadang yang nampaknya hanyalah gumpalan-gumpalan putih di seputarnya. Namun kadang-kadang senjata itu nampak seolah-olah telah berkembang menjadi beberapa pucuk senjata di beberapa pasang tangan yang bergerak bersama-sama. Di bagian lain dari pertempuran itu, Jeliteng telah mengerahkan segenap kemampuannya. Meskipun ia tidak memiliki kemampuan setinggi ilmu Kiai Kanti, Tetapi dengan pedang tipisnya, Jeliteng adalah orang yang sangat berbahaya. Kirangga Suta Tama menjadi heran menghadapi kenyataan itu. Ia sendiri terikat pada pertempuran melawan Pangeran Senawasesa. Yang ternyata juga memiliki ilmu yang tinggi. Tanpa senjata Pangeran Senawasesa mampu mengimbangi ilmu Kirangga Suta Tama, yang ternyata salah duga menghadapi kemampuan Pangeran itu. Meskipun Kirangga Suta Tama juga mengetahui, bahwa Pangeran Senawasesa juga seorang senapati, tetapi ia terlalu percaya kepada diri sendiri. Keangkuhan dan kadang-kadang sifatnya yang adik-adik guna itulah yang membuatnya terlalu bernafsu untuk memiliki banyak dari yang dapat dicapainya dengan wajar. Sehingga karena itulah, maka kepercayaan Panglima Prajurit didemak kepadanya menjadi cepat susut. Kenyataan yang demikian itulah yang membuatnya menjadi gelisah. Orang-orang yang datang bersama Pangeran Senawasesa, dan sama sekali tidak meyakinkannya, ternyata mampu melawan orang-orangnya. Bahkan orang cacat yang buruk itu telah meloncat keluar kepungan, sementara seorang tua yang lain dapat membuat orang-orang menjadi bingung. Sedangkan anak-anak muda bahkan seorang di antara kedua orang perempuan itu mampu juga bertempur dengan garangnya. Siapakah iblis-iblis ini sebenarnya bertanya Kiranggasutatama dengan jantung yang berdebar-debar. Pangeran Senawasesa mengerutkan keningnya. Sambil meloncat menghindari serangan lawannya, ia berdesis, Kau kira siapa mereka itu? Dari mana pangeran mendapat kawan-kawan yang berilmu iblis itu? Apakah mereka sekelompok penyamun atau sejenis itu? Atau orang-orang sanggar gading atau kendali putih atau pusparuri yang pura-pura telah menyelamatkan pangeran, namun dengan demikian mereka mengharapkan hadiah yang besar dari Sultan Didema? Mereka tidak mengharapkan apa-apa jawab pangeran Senawasesa, dan bukankah kau sudah mengetahui salah seorang dari mereka adalah justru seorang petugas Sandi dari Demak? Kau kira bahwa seorang petugas Sandi tidak dapat melakukan kerja rangkap? Bukankah banyak dijumpai seorang petugas Sandi justru bekerja untuk kepentingan sekelompok penjahat yang paling buas? Jawab Kiranggasutatama. Pangeran Senawasesa justru tertawa. Katanya, kau sudah mulai dibayangi oleh kegelisahan yang sangat. Kirangga. Mumpung belum terjadi sesuatu yang gawat. Jika kau membatalkan niatmu, maka aku berjanji untuk tidak melaporkan kelakuanmu ini kepada pimpinan prajurit di Demak. Kau juga sudah gila pangeran berkata Kirangga, apakah dalam keadaan seperti sekarang ini, kau akan mungkin meloloskan diri? Bagaimanapun juga jumlah orang di dalam satu medan akan mempunyai pengaruh yang menentukan. Betapapun juga tinggi ilmu iblis dari orang-orangmu, mereka tidak akan dapat melawan jumlah yang jauh lebih banyak. Tetapi belum lagi Kiranggasutatama diam, maka mereka mendengar keluhan tertahan dekat di sebelah mereka. Ternyata bahwa Rauh telah berhasil melukai seorang lawannya dan dengan demikian mendesak lawannya yang seorang itu keluar dari lingkaran. Apa yang terjadi Kirangga bertanya pangeran Senawasesa? Hanya karena sikap yang kurang berhati-hati. Tetapi lihat, ia masih akan sanggup memasuki arna setelah ia mengobati lukanya yang tidak berarti itu jawab Ranggasutatama. Pangeran Senawasesa mengerutkan keningnya. Ia melihat orang itu mengusapkan obat berupa bubuk berwarna kuning pada luka itu. Kemudian orang itu telah menyiapkan diri untuk turun lagi ke arna. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa orang-orang yang mengikuti pangeran Senawasesa untuk menghadap kedemat itu mulai jemuh dengan pertempuran itu. Apalagi nampaknya di beberapa bagian dinding lingkaran, mereka menjadi berbahaya karena kemarahan yang meluap-luap. Karena perhitungan yang demikian itulah, maka Kiai Kanti pun berniat untuk menyelesaikan pertempuran itu lebih cepat lagi. Bukan saja sekedar bertahan, tetapi sudah waktunya untuk mulai melumpuhkan lawan-lawannya. Karena itu, maka sejenak kemudian Kiai Kanti pun justru menjadi semakin cepat bergerak. Ia tidak saja membingungkan lawan-lawannya, tetapi senjatanya benar-benar telah mulai menyentuh tubuh lawannya. Ketika seorang di antara mereka terluka, maka di bagian lain pun terdengar pula seseorang mengeluh. Ternyata bahwa Kiajar Cindi Kuning pun telah mulai melukai lawan-lawannya. Masih ada kesempatan untuk pergi berkata Kiajar Cindi Kuning. Tetapi Kirangga Sutatama yang melihat orang-orangnya telah mulai terluka itu pun berteriak nyaring, kita ternyata terlalu baik hati. Bunuh saja lawan-lawan kalian tanpa membuat terlalu banyak pertimbangan. Tetapi suara Kirangga itu sendiri tertahan-tahan karena serangan Pangeran Senawa sesayang datang membadai. Di bagian lain dari pertempuran itu pun orang-orang Kirangga Sutatama menjadi semakin sulit menghadapi lawan-lawannya. Swasti dan Darwardi yang memiliki dasar ilmu yang berbeda, ternyata mampu menempatkan diri sebagai pepasangan yang mantap. Keduanya bertempur dengan sepenuh kemampuan. Sementara itu, ibu Darwardi yang ada di dalam lingkaran, dan berdiri termangu-mangu di belakang anaknya, menyaksikannya dengan jantung yang berdebar-debar. Dalam pada itu, kemarahan para pengikut Kirangga Sutatama itu telah mencapai puncaknya. Apalagi karena beberapa orang di antara mereka telah menitikan darah sehingga karena itu, maka mereka pun menjadi bagaikan orang-orang yang tidak terkendali. Sebenarnya lah mereka memiliki kemampuan melampaui orang-orang Pusparuri. Namun di hadapan mereka adalah orang-orang pilihan juga. Bahkan di antara mereka terdapat Ki Ajar Cindi Kuning dan Ki Aye Konti yang memiliki kemampuan jauh di atas kemampuan setiap orang di antara mereka yang mengepungnya. Sementara itu, pangeran Senawa Sesa sendiri masih bertempur dengan sengitnya melawan Kirangga Sutatama yang bernafsu untuk menangkapnya hidup-hidup. Namun bagaimanapun juga jumlah yang jauh lebih banyak itu pun memang mempunyai pengaruh pula. Satu dua orang di antara orang-orang Kirangga itu telah tergores senjata. Namun ternyata mereka masih sempat menekan orang-orang yang berada di dalam lingkaran. Tetapi justru karena itu, maka Ki Aye Kanti telah meningkatkan kemampuannya pula untuk mengurangi tekanan pada dinding lingkaran yang lain. Dalam pada itu, Ki Ajar Cindi Kuning pun tekanan yang terasa berat pada lingkaran pertempuran itu. Sehingga ia pun telah berusaha untuk membantunya dengan caranya. Sejenak kemudian, maka Ki Ajar itu pun telah menghentakan ilmunya. Orang-orang yang bertempur melawannya itu pun terkejut. Seorang di antara mereka terlempar keluar lingkaran. Bukan saja sebuah gorsan pada kulitnya. Namun ternyata dagingnya pun telah terkoyak pula. Belum lagi orang itu sempat merangkak menepi untuk mengobati lukanya, maka seorang lagi di antara mereka telah terluka pula. Dalam keadaan yang gawat, maka dua orang telah meninggalkan kepungan dan bergabung dengan kawannya yang masih bertahan melawan Ki Ajar Cindi Kuning. Namun demikian kedua orang itu menempatkan diri melawan orang cacat itu, telah terjadi pula peristiwa yang serupa. Ki Ajar telah benar-benar melukai lawannya sehingga tangan kanan lawannya seolah-olah telah menjadi lumpuh. Dalam pada itu, di bagian lain dari lingkaran pertempuran itu, para pengikut Kiranggasutatama masih berpengharapan untuk dapat berbuat lebih banyak lagi. Ketika dua orang bersama-sama menyerang Darwardi, swasti sudah siap untuk membantunya. Tetapi ternyata bahwa ia sendiri telah mendapat serangan yang tiba-tiba, sehingga ia harus menghindari serangan itu. Dengan demikian, maka ia berhasil lolos dari sentuhan senjata lawan. Namun yang terjadi pada Darwardi agak berbeda. Ketika ia sedang sibuk menangkis serangan dua orang lawannya, seorang yang lain telah menyerangnya. Swasti terlambat meloncat membantunya. Namun ia masih sempat berteriak, Darwardi, hati-hati. Darwardi sempat bergeser. Tetapi serangan lawannya itu ternyata telah menyentuh lengannya, sehingga segores luka telah memancarkan darah dari lengan kirinya. Sementara itu, swasti telah meloncat di sebelahnya sehingga serangan yang lain telah dapat ditangkisnya. Namun ternyata bahwa serangan-serangan yang cepat bukan saja dialami oleh Darwardi dan swasti. Tetapi yang lain pun telah mengalaminya pula, justru karena para pengikut Kirangga Sutatama itu melihat beberapa orang kawannya telah terluka. Tetapi yang mereka lakukan itu telah memaksa lawannya berbuat yang sama. Jeliteng pun kemudian menjadi semakin garang. Pedang tipisnya menggeletar dengan cepat, berputar kemudian mematuk ke arah jantung lawannya. Pada saat Darwardi terluka, ternyata Jeliteng telah sempat membenamkan pedangnya di dada lawannya. Rau sempat melihat bagaimana Jeliteng bertempur dengan segenap kemampuannya. Seolah-olah Rau belum pernah melihat Jeliteng bersikap demikian sebelumnya. Namun dalam pada itu, Kiai Konti yang sekilas sempat juga melihat, segera dapat memakluminya. Ada perasaan lain yang membuat Jeliteng menjadi terlalu garang. Kekecewaan dan kehilangan. Namun Kiai Konti tidak dapat membantunya. Ia tidak akan dapat berbuat banyak terhadap anak gadisnya dalam hubungannya dengan Jeliteng dan Darwardi, karena Kiai Konti pun mengerti wata anak gadisnya itu. Untuk melepaskan gejolak perasaannya, Jeliteng telah mengambil sasaran pada lawan-lawannya. Demikian ia berhasil melukai lawannya, maka pedangnya telah berputar pula mengerikan. Dalam pada itu, Pangeran Senawasasa yang bertempur melawan Kirangga Sutatama itu pun berkata, Kirangga apakah kau masih belum melihat kenyataan ini? Berapa orangmu telah terluka? Persetan geram Kirangga, tetapi orang-orangmu juga sudah terluka Pangeran. Pangeran Senawasasa mengerutkan keningnya. Ia tidak bertempur di sebelah Darwardi, sehingga ia tidak melihat bahwa anak muda itu telah terluka. Demikian pula seorang paman Darwardi telah tergores ujung senjata tetapi luka-luka itu hampir tidak berpengaruh sama sekali. Namun sikap dan tingkah laku para pengikut Kirangga Sutatama itu memang membuat lawan-lawannya menjadi marah pula. Mereka bertempur dengan kasar dan bahkan kadang-kadang liar. Mereka berteriak dan mengumpat dengan kata-kata yang tidak pantas. Kirangga berkata Pangeran Senawasasa, Adakah prajurit-prajuritmu telah kau ajari bertempur dengan liar seperti itu? Kau dengar apa yang mereka katakan dan apa yang mereka teriakan? Aku tidak peduli jawab Kirangga, mereka adalah prajurit-prajurit yang kecewa karena sikap para panglimanya yang tidak tahu diri. Seperti aku pun telah dikecewakan pula, meskipun pengabdianku telah bertimbun melampaui pengabdianmu sendiri Pangeran. Jangan membuat cerita lelucon seperti itu jawab Pangeran Senawasasa, sekarang menyerahlah. Masih ada kesempatan aku akan memohonkan ampun atas segala tingkah lakumu ini. Tetapi Kirangga itu justru mengumpat. Dengan tangkasnya ia meloncat menyerang sambil berteriak nyaring, cepat, bunuh lawan-lawanmu. Omong kosong jeliteng pun berteriak. Rasa-rasanya semuanya membuatnya marah. Apapun yang didengar dan dilihatnya. Tetapi kemarahannya yang kadang-kadang kurang terkendali itu membuatnya kurang berhati-hati. Ketika ia menyerang lawannya dengan perhitungan yang kurang mapan, maka terdengar jeliteng berbesis. Namun kemudian ia pun telah menggeretakan giginya. Ternyata segores luka telah menyelang di pundaknya. Tidak terlalu dalam. Tetapi terasa luka itu menjadi pedih. Namun justru karena luka itu, jeliteng menjadi semakin garang. Meskipun luka itu telah memperingatkan, bahwa ia harus lebih berhati-hati menghadapi lawan-lawannya. Karena mereka memiliki ilmu yang cukup. Sehingga untuk menghadapi dua orang di antara mereka yang mengepungnya, memerlukan perhitungan yang lebih baik dari sekedar sikap marah. Tetapi di bagian lain, Ki Ajar Cindi Kuning dan Ki Aye Kanti tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus berusaha mengurangi jumlah lawannya. Semakin cepat semakin baik agar mereka cepat dapat meninggalkan tempat itu dan menghadap Kang Jeng Sultan, atau orang yang mendapat kuasa untuk mengurus gedung perbendaharaan, sebelum mereka dapat menghadap Sultan sendiri. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin cepat. Para pengikut Kirangga Sutatama pun tidak membiarkan diri mereka dilumpuhkan. Karena itu, mereka pun telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri mereka masing-masing. Tetapi kemampuan di antara mereka yang bertempur itu memang berbeda. Meskipun beberapa orang telah terluka tetapi akhirnya nampak bahwa para pengikut Kirangga Sutatama tidak akan dapat mengatasi keadaan. Gila geram Kirangga Sutatama di dalam hatinya, iblis dari mana sajalah yang telah mengikuti Pangeran Senawasasa itu, sehingga mereka mampu bertahan menghadapi orang-orangku yang jumlahnya lebih banyak. Tetapi itu adalah satu kenyataan. Jika semula Kirangga Sutatama menganggap kehancuran orang-orang sanggar gading dan orang-orang kendali putih itu adalah karena mereka saling mementurkan diri mereka sendiri, kemudian kehadiran orang-orang pusparuri yang malang karena mereka harus menghadapi anak-anak muda lumban yang jumlahnya tidak terhitung, sehingga mereka sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu betapapun tinggi ilmu mereka, ternyata kini ia menghadapi kenyataan lain. Orang-orang yang disebut telah menolong Pangeran Senawasasa itu ternyata memang orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Dan segalanya sudah terlanjur terjadi. Kirangga tidak akan dapat menghindarkan diri dari tanggung jawab atas tingkah lakunya. Dengan kenyataan itu, maka Kirangga justru bersikap semakin garang. Pusar dari berlawanan orang-orang yang disebut menolong Pangeran Senawasasa itu adalah pada Pangeran itu sendiri. Jika ia berhasil menguasai Pangeran itu, maka ia tentu dapat mematahkan perlawanan mereka. Dengan mengancam Pangeran Senawasasa, maka ia akan dapat memaksa orang-orang itu menuruti perintahnya. Tetapi sejalan dengan usaha Kirangga Sutatama, maka Pangeran Senawasasa pun telah mengerahkan ilmunya pula. Untuk melawan senapati yang mumpuni itu, ternyata Pangeran Senawasasa memang harus mengerahkan segenap kemampuannya. Namun Pangeran Senawasasa pun seorang senapati besar pula, sehingga dengan demikian ia dapat mengimbangi peningkatan ilmu Kirangga Sutatama. Akhirnya Kirangga Sutatama itu pun kehilangan kesabaran. Ia tidak dapat berpegang pada niatnya untuk menangkap Pangeran Senawasasa hidup-hidup dan tanpa segores lukamu. Karena jika ia tetap berpegangan pada sikap itu, maka ialah yang mungkin akan ditangkap hidup-hidup oleh orang-orang yang telah menolong Pangeran Senawasasa itu. Dengan demikian, akhirnya Kirangga Sutatama telah mengambil keputusan lain. Tiba-tiba saja ia meloncat surut sambil menggeram, Pangeran. Segalanya terjadi tidak seperti yang aku harapkan. Sebenarnya aku ingin berbuat sebaik-baiknya bagi Pangeran. Tetapi agaknya Pangeran terlalu sombong dan merasa dirimu terlalu besar. Karena itu aku harus mengambil sikap lain. Pangeran Senawasasa tertegun. Ia mengerti bahwa lawannya tentu akan memergunakan senjatanya. Sebenarnya lah Kirangga Sutatama itu pun telah menarik sebilah wedung dari rangkanya yang terselip di lambung kiri. Wedung yang tidak terlalu biasa dipergunakan sebagai senjata karena kecuali terlalu kecil dibanding dengan sebilah pedang, bentuknya memang tidak begitu menguntungkan. Tetapi ternyata bahwa Kirangga Sutatama telah memergunakan sebilah wedung. Pangeran berkata Kirangga, jangan mengecilkan arti senjataku ini. Pusaka ini adalah peninggalan senapati besar dari Majapahit. Selama wedung ini berada di tanganku, aku telah membunuh lebih dari 10 orang dengan senjata ini. Sementara di antara mereka melawanku dengan jenis senjata yang lebih baik. Pedang, tombak dan bindi. Nah, apakah pangeran juga akan melawan? Aku sudah melawan Kirangga. Jawab pangeran Senawa sesa. Jika aku tidak berhasil menangkap pangeran hidup-hidup, Maka biarlah aku membunuh pangeran saja, agar rahasia tentang pusaka dan harta benda itu akan tetap menjadi rahasia sepanjang zaman. Baiklah berkata pangeran Senawa sesa, aku akan bertahan dan jika kemudian kaulah yang mati di sini, hal itu aku lakukan karena terpaksa sekali. Pangeran Senawa sesa tidak mempunyai waktu banyak. Ternyata Kirangga Sutatama itu pun segera bersiap menyerangnya. Tetapi pangeran Senawa sesa masih sempat mengenakan lempeng baja di telapak tangannya. Dengan lempeng baja itu ia siap melawan senjata apapun juga. Bukan saja karena keterampilan tangannya itu, tetapi juga kekuatan ilmunya seolah-olah telah terpusat pada telapak tangannya yang dialasi dengan sekepin baja pilihan itu. Senjata pangeran aneh desis Kirangga. Aku tidak sempat membawa senjata panjang saat aku dibawa oleh orang-orang sanggar gading, kecuali lempeng baja yang memang tidak terpisah dari tubuhku dalam keadaan apapun juga. Kirangga Sutatama memperhatikan keping-keping baja di tangan pangeran Senawa sesa. Keping-keping baja yang diberinya bercincin yang dapat diselusupi jari-jari. Pangeran sekedar membuat pengeram merah berkata Kirangga. Sutatama, tetapi senjata seperti itu tidak akan banyak manfaatnya. Apalagi untuk melawan wadung pusakaku ini. Mungkin keping-keping baja seperti ini tidak bermanfaat bagi siapapun juga. Tetapi bagiku, senjata ini akan dapat aku pergunakan untuk menghadapi senjata apapun. Termasuk senjatamu itu jawab pangeran Senawa sesa. Dalam pada itu, Kirangga Sutatama pun kemudian telah meningkatkan serangan-serangannya, sehingga dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin cepat dan seru. Ternyata Kirangga Sutatama benar-benar menguasai senjatanya meskipun tidak begitu besar. Tetapi yang tidak terduga sama sekali oleh Kirangga, keping-keping baja di tangan pangeran Senawa sesa itu pun merupakan senjata aneh yang menggetarkan. Namun dalam pada itu, ternyata para pengikut Kirangga Sutatama telah jauh susut. Selain yang terluka parah, maka yang lain pun rasa-rasanya telah menjadi kehilangan harapan. Hanya karena Kirangga masih saja bertempur, pengikutnya tidak berani mengambil sikap meskipun mereka menyadari, kemungkinan yang paling buruk akan dapat terjadi atas mereka. Sementara kedua belah pihak bertempur pada saat-saat terakhir, mereka telah dikejutkan oleh derap kaki-kaki kuda. Bukan hanya seekor atau dua ekor kuda. Tetapi jauh lebih banyak. Dalam kesempatan terakhir dari pertempuran itu, pangeran Senawa sesa dan orang-orang yang bertempur di pihaknya telah dikejutkan oleh munculnya sepasukan prajurit berkuda. Prajurit Demak sebagaimana yang sedang bertempur melawan mereka. Gila geram jeliteng yang melihat pula kehadiran mereka. Kemarahan yang telah membakar jantungnya itu rasa-rasanya akan meledak melihat orang-orang berkuda itu. Jumlah mereka justru lebih banyak dari jumlah para pengikut Kirangga Sutatama yang hampir mereka selesaikan. Dalam pada itu pertempuran itu telah menarik perhatian para prajurit berkuda yang datang kemudian itu. Dengan serta merta iring-iringan itu pun langsung menuju ke arna yang sudah menjadi berat sebelah. Siapa mereka bertanya pangeran Senawa sesa kepada Kirangga Sutatama. Kirangga mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tertawa, jangan menyesal pangeran. Kawan-kawanku telah datang untuk mengakhiri pertempuran ini. Dengan kehadiran mereka, maka niatku untuk membunuh pangeran Sudabarang tentu akan aku batalkan. Aku akan berusaha lagi menangkap pangeran hidup-hidup. Pangeran Senawa sesa menggeretakan giginya. Dengan dasyatnya ia pun kemudian meloncat menyerang. Ia bukan lagi menunggu dan menghindar. Tetapi ialah yang ingin menentukan akhir dari pertempuran itu. Ki ajar cindik kuning pun menjadi berdebar-debar. Namun ia berkata di dalam hatinya, apakah aku masih harus membunuh dan membunuh lagi? Justru pada saat-saat hari-hariku menjadi semakin pendek oleh umurku. Tetapi bagaimanapun juga, ada sesuatu yang membebaninya pada saat itu. Ia sadar, betapa tinggi nilai benda-benda dan harta yang sedang diperebutkan itu. Karena itu, maka katanya pula kepada diri sendiri, pusaka dan harta benda itu perlu diselamatkan meskipun harus jatuh korban yang lebih banyak lagi. Mayat orang-orang kendali putih dan orang-orang sanggar gading, kemudian orang-orang pusparuri dan prajurit-prajurit yang gila ini merupakan tebusan yang terlalu mahal. Namun dalam pada itu, Ki ajar cindik kuning pun telah bersiap-siap. Menghadapi para pengikut Ki Rangga Suta Tama ia masih berusaha untuk melumpuhkan mereka tanpa membunuhnya. Tetapi jika lawan menjadi semakin banyak, maka ia pun akan terpaksa membunuh dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Ki Yai Kanti pun menjadi berdebar-debar pula. Bukan oleh kecemasan tentang dirinya. Ia masih mempunyai banyak harapan untuk dapat keluar dari pertempuran itu. Tetapi bagaimana dengan anak-anak muda yang sedang tumbuh itu? Bagaimana dengan anak gadisnya, Darwardi dan Jeliteng? Tetapi tidak banyak kesempatan untuk merenung. Anak-anak muda di antara mereka pun telah menghentakkan kemampuan mereka menjelang kehadiran para prajurit berkuda itu. Sebenarnya lah sekelompok orang berkuda itu dengan kecepatan semakin tinggi telah mendekati Arna. Dalam pakaian keprajuritan, mereka nampak berwibawa. Seorang senapati yang memimpin mereka, telah menggenggam pedang di tangannya. Ketika iring-iringan itu mendekati Arna, maka senapati itu telah meneriakan aba-aba sambil mengangkat pedangnya. Sejenak kemudian beberapa ekor kuda itu telah memencar. Mereka langsung mengetung Arna itu tanpa turun dari kuda mereka, sementara di setiap tangan telah tergenggam pedang. Seorang yang berkuda di sebelah senapati yang memegang pimpinan itu membawa sebuah tunggul berbentuk seekor kuda yang berdiri pada kedua kaki belakangnya, dengan keadaan terpaksa akan dapat dipergunakan sebagai tombak yang berbahaya. Aku perintahkan kepada semua pihak untuk menghentikan pertempuran terdengar senapati itu memekikan aba-aba. Tidak ada gunanya jawab Ki Rangga Sutatama, aku adalah Rangga Sutatama. Cepat, libatkan dirimu dalam pertempuran ini. Mereka adalah orang-orang sanggar gading yang berusaha menguasai harta benda kerajaan yang tidak ternilai harganya. Seperti yang memimpin pasukan itu mengerutkan keningnya. Ia berusaha mengamati orang yang menyebut dirinya Rangga Sutatama itu. Sebenarnya lah bahwa orang itu mempergunakan pakaian seorang Rangga dalam tugas keprajuritan. Dan sebenarnya lah orang itu adalah Rangga Sutatama. Ki Rangga Desis Senapati itu. Ki Rangga Sutatama tegak sambil menengadahkan dadanya. Sekilas ia sempat memandang pangeran Senawa sesayang termangu-mangu. Sementara itu, pertempuran itu pun seolah-olah telah berhenti dengan sendirinya. Kedua belah pihak menjadi ragu-ragu melihat sikap para prajurit berkuda yang mengepung mereka. Nah, bukankah kau mengenal aku Ki Rangga Dirgapati? Aku telah berada dalam kesulitan kali ini. Aku menghadapi sekelompok orang-orang Sanggar Gading yang kuat. Orang-orangku sama sekali tidak menduga bahwa di antara orang-orang Sanggar Gading terdapat orang-orang yang memiliki ilmu iblis berkata Ki Rangga Sutatama. Orang yang disebut Ki Rangga Dirgapati itu termangu-mangu di atas punggung kudanya. Namun kemudian terdengar pangeran Senawa sesayang berkata, Adalah kebetulan bahwa yang datang kali ini pun orang yang sudah aku kenal. Ki Rangga Dirgapati, apakah kau tidak mengenal aku lagi? Ki Rangga Dirgapati mengerutkan keningnya. Ia melihat seorang dalam pakaian orang kebanyakan. Namun akhirnya ia pun berdesis, pangeran Senawa sesayang. Ia sebelum pangeran itu menjawab Ki Rangga Sutatama telah mendahuluinya, sebuah permainan yang mengasyikan dari pangeran Senawa sesayang. Cerita tentang usaha mengambilnya dari istananya oleh sekelompok orang yang tidak dikenal adalah cerita Ngayawara. Ternyata pangeran Senawa sesayang telah berusaha menghilangkan jejaknya pada saat pangeran itu meninggalkan Demak karena satu kepentingan pribadi dengan menyuruh para pengikutnya berpura-pura menculiknya. Adalah tidak mungkin bahwa sekelompok kecil pada waktu itu dapat menembus pertahanan para pengawalnya dan pangeran Senawa sesayang sendiri, jika hal itu memang tidak dikehendaki oleh pangeran itu sendiri. Ternyata Ki Rangga Dirgapati menjadi termenung sejenak. Namun kemudian pangeran Senawa sesayang menjawab, kau percaya cerita itu Ki Rangga Dirgapati. Kau adalah seorang senapati. Jika kau sempat melihat pertempuran ini barang sejenak, maka kau akan melihat bahwa orang-orang yang berpakaian seperti prajurit Demak di bawah pimpinan Ki Rangga Sutatama ini sama sekali bukan prajurit. Ki Rangga Sutatama tertawa. Katanya, pangeran ingin meneruskan pertempuran ini? Dan pangeran ingin menunjukkan kepada Ki Rangga Dirgapati bahwa orang-orang Sanggar Gading mempunyai kelebihan sehingga pangeran akan dapat memaksa Ki Rangga Dirgapati untuk meninggalkan tempat ini karena ketakutan. Pikiranmu terlalu dangkal Ki Rangga Sutatama. Jika kau ingin mengelabui seseorang, pakailah keruk yang agak lebih baik, sehingga tidak justru menumbuhkan kecurigaan seperti itu berkata pangeran Senawa sesa. Tetapi sekali lagi Ki Rangga Sutatama tertawa. Katanya, ceritamu tamat sampai di sini pangeran. Pasukan Demak akan menyelesaikan tugas mereka sebaik-baiknya. Betapapun tinggi tingkat ilmu orang-orang Sanggar Gading yang ternyata telah kau pimpin sendiri, tidak akan dapat mengalahkan pasukan Demak yang banyak ini. Meskipun Ki Rangga Dirgapati tidak segarang dan sekasar aku sendiri. Pangeran Senawa sesa menggeretakan giginya. Ternyata Ki Rangga Sutatama adalah orang yang sangat licik. Orang yang sampai hati membergunakan segala care untuk mencapai maksudnya. Bahkan care yang paling kasar dan kotor sekalipun. Namun dalam pada itu, Rahu telah melangkah maju mendekati Ki Rangga Dirgapati. Tetapi langkahnya terhenti ketika Ki Rangga itu menundukan pedangnya sambil berkata, berhenti di tempatmu. Rahu berhenti beberapa langkah di hadapan Ki Rangga Dirgapati. Sementara Ki Rangga Sutatama berkata, orang itu sangat berbahaya. Ki Rangga Dirgapati mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja sebuah pisau belati yang kecil telah meluncur dari tangan Ki Rangga Sutatama. Pisau yang dilontarkan oleh seorang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Tetapi Pangeran Senawasasa sempat melihat gerak yang cepat itu, sehingga dengan kecepatan yang seimbang, Pangeran Senawasasa meloncat sambil menyerang Ki Rangga Sutatama. Bagaimanapun juga, serangan Pangeran Senawasasa itu berpengaruh sehingga sasaran pisau itu tidak tepat seperti yang dididiknya, justru karena Ki Rangga harus menghindari serangan Pangeran Senawasasa. Meskipun demikian, pisau itu masih sempat juga mengarah ke tubuh Rau yang sama sekali tidak menduga bahwa Ki Rangga Sutatama akan melakukan satu tindakan yang paling tercela, justru pada saat ia tidak memperhatikannya. Justru pada saat ia memandang ujung pedang Ki Rangga Dirgapati yang menunduk itu. Pisau itu ternyata sempat juga menancap di lengannya. Sehingga terdengar Rau mengeluh tertahan. Dengan serta merta Ki Ayekanti telah meloncat mendekatinya diikuti oleh Jeliteng dan Ki Ajar Cindi Kuning yang cacat itu. Gila geram Rahu. Namun sementara itu Ki Ajar telah menenangkannya, sementara Jeliteng telah mencabut pisau itu atas persetujuan Rahu. Rahu menyeringai menahan sakit. Sementara Ki Rangga Sutatama menggeram, Anak Iblis, kau harus mati sebelum kau dengan licik membunuh Ki Rangga Dirgapati. Namun dalam pada itu, tanpa menghiraukan darah yang mengalir di lengannya, Rahu telah melangkah lagi mendekati Ki Rangga Dirgapati sambil berkata lantang, Aku memang bukan orang terkenal seperti Ki Rangga Sutatama. Mungkin kau tidak akan mengenal aku Ki Rangga Dirgapati. Namun adalah kebetulan sekali bahwa Ki Rangga Sutatama mengenal aku. Tetapi aku bersyukur bahwa tidak banyak orang yang mengenalku justru karena tugas sandiku. Tetapi dalam keadaan terpaksa seperti ini aku akan mengatakan kepada Ki Rangga, bahwa aku memiliki pertanda akan tugasku. Ki Rangga Dirgapati mengerutkan keningnya. Ketika Rahu membuka tangannya, nampaklah sebentuk cincin yang khusus, yang menjadi ciri tugas sandinya, yang hanya dikenal oleh beberapa orang senapati terpenting di demat. Apakah Ki Rangga Dirgapati termasuk salah seorang senapati yang mengenal pertanda ini bertanya Rahu kemudian. Ki Rangga Dirgapati memandang cincin di jari Rahu. Agaknya dalam sikapnya sehari-hari, Rahu telah meletakkan pertanda pada cincinnya itu justru di bagian dalam, sehingga yang nampak pada bagian luarnya, seolah-olah ia memakai cincin segar penjalin. Pangeran Senawa sesapun tertarik pada cincin di jari Rahu itu. Setelah beberapa lama Rahu bersamanya, namun Rahu tidak pernah menampakkan ciri tugas sandinya. Apalagi kepada orang-orang lain. Jeliteng tidak terlalu tertarik dan heran melihat pertanda itu. Meskipun ia belum pernah melihat pertanda yang melekat pada cincin itu dan justru diletakkan di bagian dalam tangannya, namun Jeliteng sudah tahu pasti, siapakah Rahu itu. Namun dalam pada itu, terdengar Ki Rangga Sutatama itu berkata, nah bukankah orang itu benar-benar telah bersiap untuk mengelabui setiap petugas yang berhasil mencium rencana buruknya. Ki Rangga Dirgapati. Ia juga telah menunjukkan cincin itu kepadaku. Tetapi aku tidak mempercayainya. Bahkan mungkin sekali kematian petugas sandi yang berasal dari lingkungan pasukanku itu, adalah karena pokalnya, dan cincin itu telah dirampasnya dan dipakainya. Jika tidak demikian maka membuat cincin serupa itu bukan terlalu sulit bagi seorang ahli perhiasan. Kau memang licik geram rahu, tetapi masih ada satu hal yang dapat memperkuat pernyataanku ini. Kau tidak membawa pertanda apapun. Lihat, pasukan Ki Rangga Dirgapati ditandai dengan sebuah tunggul dari pasukan berkuda. Nah, tunggul apa yang kau bawa sekarang ini jika kau benar-benar sedang dalam tugas kerajaan dengan membawa pasukan sebanyak itu? Wajah Ki Rangga Sutatama menjadi merah. Namun sebelum ia menjawab terdengar Ki Rangga Dirgapati berkata, Ternyata aku tidak mengenal kau. Tetapi cincin di tanganmu telah membuat aku yakin akan tugasmu. Adalah tidak mustahil bahwa seorang petugas sandi tidak dikenal oleh orang lain yang tidak berhubungan langsung dengan tugasnya. Tetapi pertanda yang kau bawa itu menyatakan tentang dirimu. Sebenarnya kita tidak perlu terlalu banyak berbincang tentang Ki Rangga Sutatama. Yang aku ketahui tentang Ki Rangga adalah keterbatasan tugas-tugas yang dapat dilaksanakan. Karena itu aku pun semula merasa heran bahwa ia berada di sini mengemban tugas yang berat itu. Namun sebenarnya lah bahwa aku mendapat perintah untuk melacak peristiwa yang terjadi di Lumban untuk membuktikan berita tentang peristiwa yang menggemparkan yang terjadi antara kelompok-kelompok yang sedang bersaing dalam ketamakannya. Di antaranya adalah Sanggar Gading. Kendali Putih dan Pusparuri, di samping pihak orang-orang Lumban sendiri. Aku pernah berada di lingkungan orang-orang Sanggar Gading berkata Rauh, anak muda yang bernama Jeliteng ini pun pernah berada di lingkungan Sanggar Gading pula. Tetapi kami memasuki padepokan itu atas dasar tugas-tugas kami. Omong kosong teriak Ki Rangga Sutatama, semuanya omong kosong kalian tidak tahu apa-apa tentang tugas-tugasku. Namun Ki Rangga Dirgapati menjawab dengan jelas dan pasti, Ki Rangga Sutatama. Aku percaya bahwa Ki Rangga masih seorang prajurit. Tetapi aku tidak percaya bahwa Ki Rangga mendapat tugas untuk menangani masalah orang-orang Sanggar Gading atau persoalan yang timbul di daerah Lumban. Wajah Ki Rangga Sutatama menjadi semakin merah. Tubuhnya menjadi bergetar menahan kemarahan yang bergejolak di dalam dadanya. Namun ia tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa ia sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melawan. Jangankan pasukan demak yang kemudian datang, sedangkan untuk melawan Pangeran Senawasesa dan orang-orang yang menyatakan diri mereka telah membantu Pangeran Senawasesa itu pun ia telah mengalami kesulitan. Tetapi ternyata bahwa Ki Rangga Sutatama bukan orang yang mudah mengalah. Karena itu, dengan jantung yang bergelora ia berkata lantang, baiklah. Ternyata aku menghadapi orang-orang licik dan pengkhianat. Ki Rangga Dirgapati, apakah kau juga termasuk orang-orang yang memburu harta benda itu dengan kedok tugas-tugas keprajuritanmu? Jika demikian, biarlah aku mempertahankan hak kerajaan yang seharusnya kembali kepada demak. Karena itu, maka marilah kita buktikan siapa di antara kita yang benar-benar mendapat tugas dari Panglima Pasukan Demak untuk mengusut peristiwa yang terjadi di Lumban. Marilah kita buktikan siapakah di antara kita berdua prajurit Linwi yang pantas menjunjung perintah Sultan. Apa maksudmu Ki Rangga Sutatama berkata Ki Rangga Dirgapati? Kita buktikan dengan perang tanding jawab Ki Rangga Sutatama. Sikap yang paling bodoh bagi seorang yang sedang mengemban tugas jika aku menerima tantangan itu. Kita tidak mempunyai persoalan pribadi. Jika persoalannya adalah persoalan Dirgapati dan Sutatama, apa boleh buat? Tetapi sekarang aku mengemban tugas untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Lumban. Namun karena aku sekarang langsung menghadapi persoalan yang tidak dapat aku abaikan, maka persoalan ini pun akan aku tangani pula jawab Ki Rangga Dirgapati. Licik, pengecut teriak Ki Rangga Sutatama, kau tidak berhak berbuat seperti itu. Ki Rangga Sutatama berkata Ki Rangga Dirgapati, aku terpaksa menangkap Ki Rangga dan para pengikut Ki Rangga, apakah mereka benar-benar prajurit demak atau bukan? Persoalan berikutnya adalah bukan persoalanku. Ada orang-orang yang akan memeriksa Ki Rangga dan memberikan penyelesaian. Tidak geram Ki Rangga, aku lebih baik mati terkapar di sini daripada menjadi tangkapan sekelompok penjahat yang licik seperti kalian. Baru sekarang aku percaya bahwa kelompok orang-orang Sanggar Gading benar-benar telah menyusup di antara para senapati demak. Kau masih mengatakan sesuatu yang tidak berarti apa-apa Ki Rangga Potong Ki Rangga Dirgapati, jangan mengigau seperti itu. Kau tahu bahwa hal itu tidak ada gunanya. Karena itu menyerahlah. Ki Rangga berkata Pangeran Senawasusa, aku menjadi saksi. Jika kau menyerah, maka kau tentu masih akan mendapat kesempatan. Tidak teriak Ki Rangga Sutatama lantang. Suasana menjadi semakin tegang. Ki Rangga Sutatama benar-benar tidak mau menyerah. Ia menyadari, apa yang akan dihadapinya jika ia menyerah, karena satu dua orang pengikutnya yang tentu akan menyerah juga, akan dapat mengatakan apa yang sedang mereka kerjakan itu. Karena itu, maka dengan tekat yang bulat, Ki Rangga Sutatama akan bertempur sampai kemungkinan yang terakhir. Jangan keras kepala Ki Rangga Sutatama berkata Ki Dirgapati kemudian, kau seorang prajurit seperti aku. Karena itu kau tahu, apa yang akan aku lakukan menghadapi orang seperti kau. Persetan jawab Ki Rangga Sutatama, jika aku menyerah, maka aku pun akan digantung di alun-alun. Lebih baik aku mati di sini daripada mati menjadi pengeram-eram. Ki Rangga Dirgapati menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, baiklah. Aku akan memerintahkan para prajurit untuk menangkap Ki Rangga. Hidup atau mati? Aoyo. Jatuhkan perintah itu. Senapat yang licik. Aku menantang kau perang tanding, tetapi kau memilih kera yang paling buruk yang dapat dilakukan oleh seorang senapati. Berkata Ki Rangga Sutatama lantang. Ki Rangga Dirgapati berkata, Rau, sudah waktunya untuk menjatuhkan perintah. Ki Rangga Sutatama menggeretakan giginya. Dengan garang ia bersiap menghadapi kemungkinan yang paling buruk yang akan dapat terjadi atas dirinya. Aku akan bertanggung jawab geram Ki Rangga Sutatama, sampai batas kematian. Tetapi sebelum Ki Rangga Dirgapati menjatuhkan perintah, Pangeran Senawasasa berkata, Persoalan yang timbul di sini adalah persoalan antara aku dan Ki Rangga Sutatama. Aku akan menerima jika ia menantang aku berperang tanding sehingga kita masing-masing akan dapat menyatakan bahwa kita telah menyelesaikan persoalan di antara kita dengan jantan. Itu adalah sekedar gejolak perasaan Pangeran Potong Rahu, perang tanding semacam itu sama sekali tidak perlu. Kita semua menghadapi sekelompok perampok yang dengan tamak ingin menguasai pusaka dan harta benda kerjaan bagi kepentingan diri mereka sendiri. Itu sudah cukup alasan untuk melakukan tindakan yang tegas bagi mereka. Pangeran Senawasasa menarik nafas dalam-dalam. Namun sementara itu, Ki Rangga Dirgapati telah mengangkat senjatanya sebagai isyarat kepada prajurit-prajuritnya untuk bertindak. Dalam pada itu, Ki Rangga Sutatama pun kemudian berteriak nyaring, bunuh mereka semua. Jangan beri ampun kepada seorang pun di antara mereka. Dengan garangnya Ki Rangga Sutatama telah siap meloncat menghadapi Ki Rangga Dirgapati yang masih berada di punggung kudanya. Sementara para prajuritnya telah bergerak semakin maju beberapa langkah. Namun dalam pada itu, tidak seorang pun pengikut Ki Rangga Sutatama yang bergerak melakukan perintahnya. Semua pengikutnya masih tetap berdiri termangu-mangu dengan senjata yang tunduk di tangan. Ki Rangga Sutatama tertegun melihat sikap para pengikutnya. Sekali lagi ia berteriak dengan kemarahan yang memuncak. Tetapi ternyata bahwa para pengikutnya yang melihat kenyataan yang akan mereka hadapi lebih baik memilih meletakkan senjata mereka daripada melakukan perintah Ki Rangga Sutatama. Cepat teriak Ki Rangga Sutatama, kalian tidak perlu lagi berbelas kasihan. Tetapi para pengikutnya masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Kemarahan Ki Rangga Sutatama tidak lagi dapat dikendalikan. Gelora di dadanya rasa-rasanya akan memecahkan jantungnya. Oleh kemarahan dan putus asa, maka Ki Rangga Sutatama telah mengambil satu sikap yang mengejutkan. Yang tidak terduga sama sekali. Dengan loncatan panjang, tiba-tiba saja Ki Rangga Sutatama telah menyerang Pangeran Senawasasa yang berdiri termangu-mangu. Pangeran Senawasasa terkejut. Untunglah bahwa ia masih sempat mengelak. Namun ternyata bahwa Ki Rangga yang putus asa itu telah memburunya sambil berteriak lantang kepada para pengikutnya, jangan menjadi pengecut. Cepat, bergeraklah. Teriakan itu ada juga pengaruhnya. Namun ternyata bahwa orang-orang yang menyebut diri mereka penolong Pangeran Senawasasa itu pun telah bergerak pula. Sementara para prajurit demak pun mengepung semakin rapat. Karena itu, maka mereka pun telah mengurungkan segala niat untuk meneruskan peperangan. Mereka sudah benar-benar kehilangan kemauan untuk bertempur, karena dengan demikian mereka tidak akan mempunyai harapan apapun lagi. Karena itu, maka tidak seorang pun yang menolak perintah yang kemudian diteriakan oleh Ki Rangga Dirgapati, semua meletakkan senjatanya. Para pengikut Ki Rangga Sutatama itu pun telah melepaskan senjata mereka. Beberapa orang prajurit demak itu pun telah meloncat turun dari kuda mereka. Ki Rangga Dirgapati sendiri juga turun dari kudanya. Namun ia tidak segera dapat bertindak. Pertempuran antara Ki Rangga Sutatama dan Pangeran Senawasasa pun menjadi semakin seru. Kemarahan dan dendam Ki Rangga telah tersalur dalam gerak dan teriakan-teriakan yang kasar. Keduanya telah bertempur dengan segenap kemampuan. Ki Rangga meloncat-loncat dengan garangnya. Senjata pendek di tangannya menyambar-nyambar dengan cepat. Namun sekali-sekali mematuk mendebarkan. Tetapi ujung senjata itu setiap kali membentur telapak tangan Pangeran Senawasasa yang dialasi dengan sekeping baja. Bahkan ketika Pangeran Senawasasa telah sampai ke puncak ilmunya, maka keping baja itu tidak saja menahan serangan senjata Ki Rangga Sutatama, namun sekali-sekali telah menyentuh pergelangan tangan Ki Rangga yang menggenggam senjatanya itu. Ki Rangga Dirgapati tidak segera bertindak. Para prajuritnya telah mengumpulkan orang-orang yang menyerah. Namun ternyata tidak seorang pun yang mengganggu pertempuran yang sedang berlangsung itu. Dengan demikian, seolah-olah memang telah terjadi perang tanding. Ki Rangga Sutatama benar-benar ingin membunuh Pangeran Senawasasa. Pangeran itu sudah tidak ada artinya lagi baginya. Ia tidak akan dapat menangkapnya hidup-hidup dan apalagi memeras keterangan daripadanya tentang pusaka dan harta benda yang tidak ternilai harganya itu, karena Ki Rangga Dirgapati dan prajurit-prajuritnya sudah menunggu. Karena itu, maka satu-satunya kepuasan yang dapat dicapainya sebelum ia digantung di alun-alun adalah membunuh Pangeran itu. Tetapi Pangeran Senawasasa benar-benar sudah siap menghadapi lawannya yang kehilangan segala harapan. Jika semula Pangeran Senawasasa masih berharap untuk dapat menundukkan lawannya tanpa membunuhnya, maka ketika pertempuran menjadi semakin seru dan keras. Pangeran itu tidak mendapat banyak kesempatan untuk terlalu banyak mengekang diri. Karena itu, maka akhirnya Pangeran Senawasasa telah benar-benar sampai ke puncak kemampuannya. Ketika senjata Ki Rangga mematuk leher Pangeran Senawasasa, maka dengan tangkasnya Pangeran itu memukul tajam senjata lawannya ke samping, sekaligus meloncat dan menyerang dengan kakinya. Tetapi Ki Rangga pun cepat menghindar. Ia berputar di atas sebelah kakinya, sementara kakinya yang lain terayun menyambar Pangeran Senawasasa yang tidak berhasil mengenai lawannya. Namun tangan Pangeran Senawasasa dengan cepat melindungi lambungnya. Ki Rangga menyadari, jika kakinya tersentuh keping baja di telapak tangan lawannya, maka kulit daging kakinya tentu akan terkelupas. Karena itu, maka ia pun segera menarik kakinya. Namun dengan satu putaran senjatanya lah yang terayun mengarah ke dada. Pangeran Senawasasa surut selangkah. Tetapi Ki Rangga tidak sempat memburunya, karena Pangeran itu pun segera meloncat maju. Ki Rangga dirgapati menahan nafasnya. Yang dilihatnya adalah pertempuran yang cepat dan mendebarkan. Semakin lama semakin seru. Apalagi ketika keduanya telah menghentakan segala kemampuan atas kekuatan segenap tenaga cadangan yang ada. Kekuatan mereka sudah bukan lagi kekuatan orang kebanyakan. Dorongan tangan mereka bagaikan dorongan air bah menghantam bendungan sementara kekuatan ayunan serangan mereka, bagaikan guguran batu di lereng pegunungan. Luar biasa berkata Ki Rangga dirgapati di dalam hati, sebenarnya lah Ki Rangga sutatama memiliki kemampuan di atas dugaanku. Seandainya aku membiarkan gejolak perasaanku, maka aku tentu akan melayani tantangannya untuk berperang tanding. Dengan jujur aku harus mengakui, bahwa kemampuannya melampaui kemampuanku secara pribadi. Namun agaknya ia telah terbentur pada kemampuan yang tidak dapat dilampauinya. Bahkan setiap kali Ki Rangga mengumpat jika terasa tangannya tersentuh keping baja di telapak tangan Pangeran Senawa sesak. Dalam pada itu, Ki Ajar Cinti Kuning, Ki Yei Konti dan orang-orang yang bersamanya termangu-mangu menyaksikan pertempuran yang seru itu. Namun dalam pada itu, ketajaman pengelihatan mereka telah membuat mereka agak tenang. Jika Pangeran Senawa sesak tidak melakukan kesalahan, maka ia tentu akan dapat menyelesaikan pertempuran itu. Meskipun keduanya tidak terikat dalam perang tanding, sehingga tidak ada hambatan apapun seandainya satu atau dua orang melibatkan diri dalam pertempuran itu. Namun agaknya Pangeran Senawa sesak yang merasa dirinya seorang prajurit sebagaimana Ki Rangga Sutatama akan merasa tersinggung karenanya. Dengan demikian, maka orang-orang yang sejak semula telah membantunya itu hanya dapat menyaksikan pertempuran itu dengan berdebar-debar. Rangga Dirgapati agaknya bersikap lain. Ia ingin persoalan itu cepat selesai. Karena itu, maka ia pun telah melangkah mendekati Arna dengan pedang teracu. Jangan ganggu kami geram Pangeran Senawa sesak. Aku tidak mempunyai banyak waktu Pangeran jawab Ki Rangga Dirgapati, aku akan melakukan tugasku sebaik-baiknya dengan waktu yang paling singkat yang dapat aku lakukan. Aku akan menyelesaikannya sahut Pangeran Senawa sesak. Tidak ada waktu untuk membiarkan perasaan Pangeran meronta dalam kenyataan waktu yang terlalu sempit ini jawab Ki Rangga Dirgapati. Marilah pengecut teriak Ki Rangga Sutatama, siapa yang ingin bertempur bersama Pangeran Senawa sesak, cepat memasuki Arna. Aku akan membunuh kalian seorang demi seorang. Pangeran Senawa sesak tidak menjawab. Tetapi ia memang ingin menyelesaikan pertempuran itu sendiri. Karena itu, maka sebenarnya lah Pangeran Senawa sesak telah memutuskan segala daya nalar dan budinya, perasaan dan pikir, serta segenap ilmu yang ada pada dirinya. Karena itu, maka hentakan kemampuannya menjadi semakin dasyat. Pada saat-saat terakhir, serangannya bagaikan amuk gemuruhnya badai yang paling dasyat. Ki Rangga Dirgapati terkejut. Justru ia bergeser surut ketika keduanya terlibat dalam pertempuran yang semakin dasyat. Namun dalam pada itu, sebelum Ki Rangga Dirgapati dan prajurit-prajuritnya sempat berbuat sesuatu, maka Pangeran Senawa sesak tidak lagi hanya sekedar menyentuh tubuh lawannya, tetapi ia benar-benar mulai menghantam lawannya dengan keping-keping baja di telapak tangannya. Demikianlah keduanya terlibat dalam benturan berjarak pendek. Bagaimanapun juga, Ki Rangga tidak akan menyerahkan dirinya menjadi sasaran hentakan ilmu Pangeran Senawa sesak. Karena itu dalam saat-saat terakhir, senjatanya pun bergerak dengan cepatnya. Tetapi, ternyata bahwa Ki Rangga tidak lagi mampu mengatasi kecepatan gerak Pangeran Senawa sesak. Dalam keadaan yang paling sulit, Pangeran Senawa sesak menyerangnya sambil mengayunkan telapak tangannya mengarah ke kening. Ki Rangga masih sempat mengelak. Namun serangan berikutnya telah memburunya tanpa dapat dihindarinya. Sebuah ayunan tangan Pangeran Senawa sesak yang dilambari dengan kepingan baja pilihan itu telah menyambar kepala Ki Rangga Sutatama. Demikian kerasnya sehingga Ki Rangga tidak mampu menahan keseimbangannya. Dengan kerasnya Ki Rangga itu terpelanting dan jatuh terbanting di tanah. Ki Rangga berguling beberapa kali. Ia masih mencoba melenting berdiri. Namun ketika ia berusaha untuk bangkit, matanya mulai berkunang-kunang. Pandangan matanya menjadi kabur, sehingga kemudian ternyata ia tidak mampu lagi untuk tegak. Sekali lagi ia terbanting jatuh dan kehilangan kesadarannya. Pingsan. Pangeran Senawa sesak berdiri tegak. Dipandanginya tubuh Ki Rangga yang terbaring diam. Kemudian dipandanginya pula Ki Rangga Dirgapati yang termangu-mangu. Agaknya aku sudah selesai Ki Rangga berkata Pangeran Senawa sesak, aku kira aku tidak perlu membunuhnya. Terima kasih Pangeran berkata Ki Rangga Dirgapati, ternyata Pangeran sudah menyelesaikan persoalan antara Pangeran dengan Ki Rangga Sutatama. Semuanya terserah kepada Ki Rangga berkata Pangeran Senawa sesak itu kemudian. Tetapi aku mohon maaf Pangeran, bahwa aku harus menjalankan tugasku sebaik-baiknya karena itu, maka aku mohon Pangeran bersedia bersama dengan kami untuk menghadap ke Demak sesudah aku melihat perkembangan keadaan di Lumban berkata Ki Rangga Dirgapati. Tidak ada lagi masalah di Lumban berkata Pangeran Senawa sesak, yang ada di sana adalah beberapa orang tawanan. Seorang di antaranya yang disebut Yang Mulia Penembahan Wukir Gading yang selama ini telah memimpin Sanggar Gading. Jika kau sependapat, maka kau akan dapat memerintahkan sebagian orang-orangmu untuk menjemput orang-orang yang tertawan itu. Sebagian lain bersama-sama dengan kami menghadap Sultan di Demak. Dengan atau tanpa Ki Rangga, aku memang ingin menghadap. Di antaranya juga akan memberikan laporan tentang peristiwa yang terjadi di Lumban yang barangkali sudah didengar pula oleh kalangan istana. Ki Rangga Dirgapati termangu-mangu sejenak. Ada semacam keragu-raguan memancar di sorot matanya. Pangeran Senawa sesak seolah-olah telah melihat keragu-raguan itu. Karena itu, maka katanya, jika kau tidak percaya sepenuhnya kepada ku Ki Rangga, maka marilah kita lebih dahulu menghadap Kang Jeng Sultan. Baru kemudian kau pergi ke Lumban. Jika kau ingin pergi ke Lumban lebih dahulu, maaf aku tidak dapat mengikutimu. Aku akan pergi ke Demak tanpa Ki Rangga. Aku akan pergi bersama-sama orang-orang yang telah menolongku dan terlibat ke dalam peristiwa yang rumit ini. Ki Rangga termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, tetapi aku mendapat perintah untuk melihat keadaan di Lumban. Itu adalah tugasku yang pertama. Namun demikian aku tidak dapat menyingkir dari keterlibatan persoalan yang aku hadapi di sini, karena aku yakin bahwa persoalan ini pun tidak terlepas sama sekali dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di Lumban. Pangeran Senawa sesak memandang Ki Rangga dengan tajamnya. Namun kemudian katanya, terserah kepadamu. Jika kau akan melakukan tugasmu yang pertama, lakukanlah, itu memang tugasmu yang utama. Tetapi jangan melibatkan aku. Pergilah dengan prajurit-prajuritmu. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Aku harus segera menghadap Sultan, sebelum Sultan mendapat keterangan yang salah dan memutuskan bahwa aku pun bersalah. Ki Rangga termangu-mangu sejenak. Nampaknya ia sedang membuat pertimbangan di dalam dirinya sebelum mengambil satu keputusan. Jeliteng menjadi tegang membeku, sementara Rau menjadi bimbang. Ia mengerti sikap Ki Rangga dirgapati sebagai seorang senapati. Tetapi ia pun mengerti sikap Pangeran Senawa sesak. Pangeran Senawa sesak tidak mau terlambat. Jika Sultan mendapat keterangan, entah dari siapapun datangnya, yang menyebut pengakuan Pangeran Senawa sesak, bahwa ia sudah mengembalikan pusaka dan harta benda yang telah diselamatkan dari Majapahit itu ke Kraton, maka Sultan tentu akan mengambil sikap khusus terhadapnya. Karena sebenarnya lah bahwa semuanya itu masih belum diserahkannya. Jika semula, Pangeran itu benar-benar hendak memilikinya sendiri, yang sudah tentu dengan rencana-rencananya yang akan dapat dihadapkan kepada segala kemungkinan, termasuk kemarahan Sultan. Namun akhirnya ia telah menemukan satu sikap yang benar-benar berlandaskan sikap seorang kesatia, yang mementingkan kepentingan yang lebih besar dari kepentingan pribadinya. Namun akhirnya Rau itu menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar Kirangga Dirgapati berkata, Baiklah Pangeran, aku akan kembali ke Demak bersama Pangeran, sebelum aku akan pergi ke Lumban. Baiklah, kita akan pergi bersama-sama ke Demak. Tetapi aku bukan tawananmu sahut Pangeran Senawa sesak. Kirangga mengangguk kecil sambil menjawab, aku tidak pernah menganggap bahwa Pangeran adalah tawananku. Orang-orang itulah yang menjadi tawananmu berkata Pangeran itu selanjutnya. Demikianlah, Kirangga Dirgapati pun segera memerintahkan para prajuritnya untuk mengurus para tawanan. Mereka yang terluka dan tidak lagi dapat meneruskan perjalanan ke Demak, harus mendapat perawatan tersendiri. Dengan kuda-kuda mereka yang semula terlindung, maka orang-orang yang berpakaian prajurit Demak itu akan mengikut Kirangga Dirgapati sebagai tawanan sambil membawa kawan-kawan mereka. Sedangkan yang terbunuh di medan itu telah mereka kuburkan. Dalam pada itu, Kirangga Sutatama menyadari dirinya ketika tangannya telah terikat dengan janget ganda tiga. Seandainya ia dapat memutuskan tali itu, namun ia tidak akan dapat melepaskan diri dari tangan Kirangga Dirgapati dengan para prajuritnya. Apalagi bersama mereka adalah Pangeran Senawasesa dan orang-orang yang dikatakan pernah menolongnya. Sejenak kemudian, setelah segalanya siap, maka sebuah iring-iringan telah berangkat menuju ke kota Raja Demak. Dalam iring-iringan yang membawa pertanda tunggul kesatuan pasukan berkuda Demak, maka iring-iringan itu tidak menemui hambatan apapun juga memasuki kota Raja. Meskipun Pangeran Senawasesa harus menunggu sehari, namun akhirnya ia pun telah diterima oleh Kang Jeng Sultan bersama dengan orang-orang yang disebutnya telah menolongnya dalam keadaan yang paling sulit. Tidak seorang pun yang diharuskan tinggal sehingga semuanya akan berkesempatan untuk menjadi saksi. Termasuk Kirangga Dirgapati sendiri. Dengan kepala tunduk, Pangeran Senawasesa menyampaikan seluruh persoalannya dari permulaan sampai ia berkesempatan menghadap Kang Jeng Sultan di Demak. Kang Jeng Sultan mendengarkannya dengan tegang. Sekali-sekali ia mengangguk-angguk. Namun kadang-kadang keningnya berkerut-merut. Hamba memang merasa berdosa berkata Pangeran Senawasesa. Jika sejak pertama hal ini hamba sampaikan kepada Adi Mas Sultan, maka persoalannya tidak akan berkepanjangan berkata Pangeran Senawasesa kemudian. Jadi kakang Mas Pangeran telah melihat kesalahan itu bertanya Kang Jeng Sultan. Ya, hamba telah melihatnya jawab Pangeran Senawasesa. Kang Jeng Sultan mengangguk-angguk kecil. Dipandanginya orang-orang yang mengikut Pangeran Senawasesa menghadap. Seorang demi seorang pangeran itu menyebut, siapakah mereka itu? Perempuan itu adalah istri hamba berkata Pangeran Senawasesa. Kang Jeng Sultan mengangguk-angguk. Dipandanginya ibu Darwardi dengan perasaan iba, karena menilik wujudlah hiriahnya, perempuan itu tentu mengalami satu pengalaman yang pahit di dalam hidupnya. Kemudian ditatapnya wajah swasti yang tunduk. Gadis itu memang gadis yang aneh. Nampaknya gadis itu gadis yang luruh. Tetapi menilik cerita Pangeran Senawasesa, gadis itu adalah gadis yang garang dan bahkan telah menyelamatkan hidup istri Pangeran Senawasesa itu. Sejenak kemudian Kang Jeng Sultan itu pun bertanya, Kakang Mas Pangeran telah memperkenalkan orang-orang yang menolong Kakang Mas ini seorang demi seorang. Tetapi dengan sekedar menyebut nama, aku tidak mengenal mereka lebih dalam. Pangeran Senawasesa mengangguk hormat. Katanya, Baiklah Adi Mas Sultan. Aku akan mencoba memberikan beberapa keterangan tentang mereka. Dan Pangeran Senawasesa pun mulai dari Ki Ajar Cindi Kuning. Bahkan Pangeran pun sempat memperkenalkan saudara kembar Ki Ajar Cindi Kuning yang lelah menempuh jalan yang sesat, serta mengakhiri hidupnya dengan care yang paling pahit. Membunuh diri. Pangeran Senawasesa itu pun akhirnya menyebut juga seorang petugas sandi yang ada di dalam lingkungan orang-orang yang telah menolongnya itu, yang sempat menyusup ke dalam lingkungan orang-orang sanggar gading. Kang Jeng Sultan di demak itu mengangguk-angguk. Katanya, Aku memang memerintahkan para prajurit mencari kakang Mas Pangeran sejak kakang Mas Pangeran dinyatakan hilang. Tetapi sulit bagi kami untuk melacaknya dan karena itu, para petugas agak terlambat menemukan kakang Mas. Syukurlah bahwa kakang Mas telah kembali dengan selamat. Bahkan dalam tekanan pengalaman pahit itu kakang Mas telah menemukan jalan yang paling baik yang harus kakang Mas tempuh. Hamba Adimas jawab pangeran Senawasesa, namun sebenarnya lah petugas sandi itu telah berada di sanggar gading lebih dahulu dari rencana mereka mengambil hamba. Kang Jeng Sultan mengangguk-angguk. Katanya, Aku mengucapkan terima kasih kepadanya. Tetapi dalam rangka tugas yang manakah, maka orang itu berada di sanggar gading? Adimas dapat bertanya kepada orang itu jawab pangeran Senawasesa. Ketika Sultan memandangi Rauh yang tunduk pangeran Senawasesa pun berkata, Rauh, kau dapat melaporkan tugas yang kau jalankan. Hamba Tuan Kudasis Rauh sambil menyembah, hamba mendapat tugas dari pangeran Jalayuda selaku panglima pasukan khusus untuk melakukan tugas sandi, karena pangeran Jalayuda mendengar tentang pusaka dan harta benda yang belum kembali ke istana kawan hamba yang seorang tidak berhasil memasuki padepokan kendali putih dan bahkan telah mengalami cedera yang hampir saja merenggut jiwanya. Untunglah bahwa kawan hamba itu dapat tertolong dan kembali kepada kesatuannya. Sementara kawan hamba yang lain telah bersama hamba membayangi padepokan sanggar gading. Kang Jeng Sultan mengangguk-angguk. Katanya kemudian, aku memerlukan laporan yang lebih terperinci lewat Adimas Jalayuda. Nanti kau akan dapat menghadap dan kembali kepadanya dengan laporan yang lebih jelas. Hamba tuanku. Hamba akan menjalankan segala perintah jawab rahu. Namun dalam pada itu, ketegangan telah mencengkam ketika Kang Jeng Sultan berkata, Kakang Mas Pangeran. Banyak persoalan yang ingin aku katakan. Tetapi aku hanya ingin mengatakannya kepada Kakang Mas Pangeran, sehingga setelah pertemuan ini, aku akan berbicara khusus dengan Kakang Mas Pangeran. Aku tidak ingin memperkecil artisana kadang yang ada di sini. Tetapi karena persoalannya menyangkut hubungan antara aku dan Pangeran Senawasesa yang telah melakukan satu kesalahan, maka aku terpaksa berbicara tanpa ada orang lain. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Ia memang tidak akan luput dari hukuman atas kesalahannya. Dan itu sudah diketahuinya. Namun bagaimanapun juga ia telah merasakan satu kemenangan yang dapat memberinya satu kebanggaan. Ia telah memenangkan perjuangan melawan ketamakan yang hampir saja mencengkam nalar dan budinya. Namun dalam pada itu, ternyata Rauh masih juga mempunyai satu masalah yang ingin disampaikan kepada Kang Jeng Sultan. Karena itu dengan suara bernada ragu, ia berkata, Ampun tuanku! Dalam kesempatan ini hamba masih akan menyatakan satu hal kehadapan tuanku. Kang Jeng Sultan di demek itu memandang Rauh dengan tajamnya. Kemudian dengan ragu-ragu Kang Jeng Sultan itu bertanya, Apa yang masih ingin kau sampaikan? Tentang diri kami masing-masing Kang Jeng Sultan jawab Rauh. Katakan, perintah Kang Jeng Sultan. Rauh memandang jeliteng sekilas. Kemudian katanya, tentang anak muda ini tuanku. Bagaimana dengan anak muda itu bertanya Sultan pula. Rauh menarik nafas dalam-dalam, sementara jeliteng menjadi gelisah. Sebenarnya ia tidak ingin disebut apapun juga di hadapan Kang Jeng Sultan. Ia lebih suka dikenal sebagai jeliteng, anak kabuyutan lumban. Namun dalam pada itu, Rauh telah berkata, Tuanku, anak muda ini mempunyai pertanda cakra surya chandra. Hikang Jeng Sultan terkejut. Dipandanginya jeliteng dengan tajamnya. Kemudian dengan nada dalam ia bertanya, Benarkah demikian anak muda? Jeliteng tunduk dalam-dalam. Namun sambil menyembah ia pun kemudian menjawab, Ampun tuanku. Sebenarnya lah apa yang dikatakan oleh Wira Murti. Siapakah Wira Murti bertanya Sultan pula. Petugas sandi itu bernama Wira Murti jawab jeliteng, Ia pun mempunyai pertanda yang serupa. Kang Jeng Sultan mengangguk-angguk. Kemudian katanya, Tetapi siapakah sebenarnya anak muda ini? Ia tentu bukan seorang rajurit majapahit pada waktu itu, karena umurnya masih terlalu muda. Sehingga dengan demikian apa hubungannya dengan pasukan terpilih yang mempunyai ciri cakra Surya Chandra? Anak muda itu adalah Chandra itu sendiri tuanku. Ia adalah putra pangeran Surya Sangkaya yang bergelar kuda Surya Anggana di peperangan. Anak muda itu adalah Raden Chandra Sangkaya Jawa Prahu. Kang Jeng Sultan di demak itu mengangguk-angguk. Sementara itu beberapa orang yang berada di ruang itu telah memandangi jeliteng yang menundukan wajahnya dengan tajamnya. Ki ajar cindik kuning pun mengangguk-angguk. Sementara Daru Murti menjadi tegang. Aku sudah mengira katanya di dalam hati, anak itu tentu mempunyai kekuatan tertentu di dalam dirinya. Namun dalam pada itu, Kiyai Konti dan Swasti sama sekali sudah tidak terkejut lagi. Mereka sudah mengetahuinya bahwa anak muda itu adalah seorang yang memiliki darah keturunan Majapahit dalam tataran yang tinggi. Hampir di luar sadarnya Daru Murti memandang ke arah Swasti. Ada semacam sentuhan di hatinya. Nama itu akan menarik perhatian Swasti. Justru karena jeliteng juga seorang keturunan bangsawan dari Majapahit. Tetapi Daru Murti menjadi haran. Swasti seolah-olah tidak peduli sama sekali terhadap nama dan gelar itu. Tidak ada kesan apapun yang tergores di wajahnya. Dalam pada itu, Maka Kang Jeng Sultan pun kemudian berkata, Banyak hal-hal yang tidak terduga yang telah kalian bawa menghadap. Pangeran Senawa sesam mengangguk-angguk. Memang mengejutkan bahwa anak muda itu adalah seorang putra dari Pangeran Surya Sangkaya. Dengan demikian, Maka Pangeran Senawa sesam merasa jantungnya bagaikan berkerut. Seolah-olah Pangeran Surya Sangkaya yang bergelar Kuda Surya Anggara, Yang lelah menyerahkan nyawanya untuk mempertahankan Majapahit, Telah melihat apa yang dilakukannya dengan wajah yang sedih. Untunglah bahwa aku masih mendapat kesempatan untuk menemukan jalan kembali dari kesesatan itu berkata Pangeran Senawa sesa di dalam hatinya. Lalu, Jika tidak, Maka aku benar-benar seorang yang paling hina. Mereka yang berkorban tanpa pamrih, Sementara aku yang tidak berbuat banyak, Telah dikuasai oleh pamrih yang berlebihan. Dalam pada itu, Maka sejenak kemudian Kang Jeng Sultan pun berkata, Aku minta kalian tetap tinggal di istana ini untuk beberapa lama. Bagaimanapun juga sepantasnya aku mengucapkan terima kasih kepada kalian dengan care yang berguna. Bukan sekedar ucapan terima kasih di bibir tanpa mempunyai arti bagi kalian masing-masing. Hamba telah menyaksikan satu peristiwa yang akan sangat bermanfaat bagi hamba. Hamba merasa mendapat bekal pada saat-saat terakhir hamba berkata ki ajar cindik kuning, Karena itu sebenarnya lah hamba sudah merasa mendapat limpahan kemurahan hati tuanku. Sehingga dengan demikian, Sebenarnya hamba ingin mohon diri. Apabila setiap saat tuanku memerlukan hamba, Maka hamba akan menghadap. Tetapi Kang Jeng Sultan menggeleng. Katanya, Jangan sekarang. Sudah aku katakan, Aku akan mengatur segala sesuatunya sebagai ucapan terima kasihku atas nama Kerajaan Demak. Jika kau mempunyai sebuah padepokan, Maka padepokanmu perlu dikembangkan. Karena itu, Aku menahanmu barang satu dua hari. Aku akan berbicara dengan Pangeran Senawa Susa, Dengan Pangeran Jalayuda dan dengan Putra Pangeran Surya Sangkaya yang bergelar Kuda Surya Anggana. Aku juga minta Kiai Konti dan Kisanak yang lain untuk tinggal barang satu dua hari. Kiajar Cindi Kuning tidak dapat memaksa. Karena itu, Maka ia pun hanya dapat mengangguk hormat sambil menyembah. Katanya, Hamba akan menjalankan segala perintah tuanku. Demikianlah, Maka ternyata orang-orang yang menyertai Pangeran Senawa Susa itu masih harus tinggal. Tetapi ada di antara mereka yang sekaligus menghadapi pimpinan langsung mereka. Rauh yang bernama Wiramurti itu harus menghadap Pangeran Jalayuda bersama Semi dan seorang kawannya. Sementara Jeliteng ternyata masih harus meyakinkan dirinya kepada orang-orang yang mendapat tugas untuk menelitinya. Salah Rauh berkata Jeliteng di dalam hatinya, Aku tidak memerlukan apa-apa dengan gelar itu. Sekarang aku harus dalam keadaan khusus untuk membuktikan diriku sendiri. Sebenarnya aku lebih senang disebut Jeliteng, Anak Lumban. Tetapi Jeliteng tidak dapat ingkar. Ia harus menjalani pemeriksaan tersendiri. Namun selama itu Pangeran Senawa Susa pun telah menjalani pemeriksaan khusus pula tentang pengakuannya atas pusaka dan harta benda yang diperebutkan dan telah menimbulkan banyak korban itu. Dalam pada itu, selagi Pangeran Senawa Susa harus menjalani pemeriksaan di tempat yang tidak dapat dikunjungi oleh siapapun, yang langsung dilakukan oleh Sultan sendiri bersama beberapa orang kepercayaannya, sementara Jeliteng pun dalam waktu yang lain harus membuktikan pengakuannya, maka orang-orang lain yang datang bersama mereka telah ditempatkan di sebuah bangsal di lingkungan Istana Demak. Ibu Darwardi yang ada di antara mereka selalu merasa cemas tentang keadaan Pangeran Senawa Susa. Mungkin Sultan telah mengambil satu keputusan yang akan sangat berat bagi Pangeran itu. Namun ternyata Pangeran Senawa Susa sendiri merasa, bahwa dengan demikian beban perasaannya justru menjadi ringan, lah sudah mempertanggungjawabkan kesalahannya terhadap negerinya. Hampir saja ia telah melakukan satu kesalahan yang tidak lain dari sebuah pengkhianatan. Hamba menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan Adimas Sultan berkata Pangeran Senawa Susa, hamba telah merasa sangat bersalah. Namun Sultan tidak mengambil keputusan sendiri. Ia telah berbicara dengan beberapa orang terpenting di Demak. Dalam pada itu, dengan bukti-bukti yang ada, maka Sultan di Demak pada kesempatan lain telah menerima dan meyakini bahwa Jeliteng memang putra Pangeran Surya Sangkaya yang bergelar Kuda Surya Anggana. Sehingga dengan demikian, maka anak muda itu tidak dapat dituduh telah memalsukan dirinya untuk kepentingan tertentu. Kau mendapat kesempatan untuk mengajukan permintaan bagi dirimu sendiri berkata Kang Jeng Sultan, Kau telah membantu dengan kemauanmu sendiri, tanpa pamrih menemukan pusaka dan harta benda yang tidak ternilai harganya. Kau berhak untuk diangkat menjadi pangeran atas dasar gelar kehormatan dan Demak akan menyediakan sebuah istana bagimu. Jeliteng menundukkan kepalanya. Satu kehormatan yang tidak ada taranya. Dengan menyembah ia menjawab, hamba hanya dapat mengucapkan beribu terima kasih tuanku. Namun dalam pada itu, ketika ia berada di antara orang-orang yang datang bersamanya, maka betapa hatinya menjadi kecewa. Dalam kegelisahan, maka Darwardi berusaha untuk menenangkan hati ibunya. Bukan saja Darwardi, tetapi swasti telah ikut pula membantunya. Bahkan hiburan yang paling memberikan ketenangan kepada ibu Darwardi itu adalah justru hubungan anaknya dengan swasti, gadis yang luar biasa yang telah menyelamatkannya dari kematian. Mudah-mudahan ikatan yang ada di antara mereka akan dapat dikukuhkan berkata ibu Darwardi di dalam hatinya. Sebenarnya lah menurut pengamatan Jeliteng yang diam-diam selalu mengikuti hubungan antara keduanya, rasa-rasanya memang tidak akan ada kesempatan lagi baginya. Karena itu, maka dengan hati yang pahit ia telah menentukan sikapnya sendiri terhadap kesempatan yang telah diberikan oleh Kang Jeng Sultan, tentang gelar kehormatan dan istana yang akan diberikan kepadanya sebagaimana bagi seorang pangeran. Semuanya itu tidak akan ada gunanya lagi bagiku berkata Jeliteng di dalam hatinya. Dalam pada itu, ternyata Kang Jeng Sultan dan beberapa orang pemimpin tertinggi kerajaan telah mengambil satu keputusan bagi pangeran Senawa sesa. Kang Jeng Sultan telah mengampuni segala kesalahannya. Penderitaan lahir dan batin selama ia berada di tangan orang-orang Sanggar Gading telah diperhitungkan sebagai satu hukuman yang pantas bagi pangeran itu. Kegelisahannya tentang anak perempuannya yang ditinggalkannya merupakan beban yang paling berat. Karena itu, maka akhirnya pangeran Senawa sesa pun telah mendapatkan kebebasannya. Pada saat yang demikian, Jeliteng mendapat satu kepastian. Pangeran Senawa sesa akan berbicara dengan Kiai Kanti tentang anak gadis pengembara itu. Bagaimanapun juga pangeran Senawa sesa tidak akan dapat menolak. Ikatan perasaan di antara anak laki-lakinya dengan gadis Kiai Kanti. Aku akan mempersilahkan kalian singgah di rumahku berkata pangeran Senawa sesa. Tetapi bagaimana dengan putri pangeran bertanya Ibu Darwardi, apakah putri akan dapat menerima kami? Aku akan berbicara kepadanya jawab pangeran Senawa sesa, apalagi ia sudah tidak beribu lagi. Mudah-mudahan ia dapat menerima satu kenyataan yang barangkali tidak pernah dipikirkannya sebelumnya. Karena itu Kiai Ajar Cindi Kuning, Kiai Kanti dan kalian yang lain bersedia singgah, maka kalian akan dapat membantuku membuka pikiran anak gadisku. Ia tentu sudah terlalu lama menungguku. Ternyata orang-orang itu tidak pernah menolak permintaan pangeran Senawa sesa. Bahkan Kang Jeng Sultan pun telah menganjurkan kepada mereka untuk memenuhi undangan itu. Namun dalam pada itu, maka Kang Jeng Sultan di Demak pun tidak lupa untuk memberikan pertanda terima kasihnya kepada orang-orang yang telah dengan tidak langsung ikut mengembalikan harta benda dan pusaka yang tidak ternilai harganya itu ke Demak, karena pusaka dan harta benda itu akan sangat kegunanya untuk membina perkembangan Demak selanjutnya sebagai kelanjutan kekuasaan Majapahit yang tidak dapat dipertahankan lagi. Kepada Kiai Ajar Cindi Kuning Kang Jeng Sultan di Demak itu berkata, Kiai Ajar. Tidak ada yang dapat aku berikan yang lebih bermanfaat bagi Kiai Ajar, selain membangun padepokan yang telah Kiai Ajar miliki. Kiai Ajar itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian sambil menyembah ia menjawab, Ampun Tuanku. Memang tidak ada yang lebih baik bagi hamba selain sebuah padepokan. Tetapi menurut perasaan hamba, padepokan hamba telah menjadi cacat seperti tubuh hamba. Hamba sama sekali tidak mendendam kepada adik hamba, apalagi setelah adik hamba tidak ada lagi. Tetapi padepokan itu akan selalu memberikan kenangan pahit bagi hamba dan bagi para penghuninya. Kang Jeng Sultan yang telah mendengar cerita tentang Kiai Ajar Cindi Kuning itu memaklumi perasaannya, sementara Kiai Ajar meneruskan, hamba tidak akan dapat memasuki lagi padepokan yang telah pernah disebut padepokan macan kuning Tuanku. Aku mengerti Kiai Ajar sahut Kang Jeng Sultan, jika demikian maka aku dapat menduga, bahwa Kiai Ajar lebih baik membuka sebuah padepokan baru daripada mempergunakan padepokan yang telah ternoda itu. Kiai Ajar Cindi Kuning termenung sejenak. Namun kemudian katanya, ampun Tuanku, hamba masih akan merenungi hidup ini untuk beberapa lama. Pada saatnya mungkin hamba akan membangun sebuah padepokan yang akan dapat memberikan tempat kepada hamba untuk menyalurkan ilmu sederhana yang ada pada diri hamba. Kiai Ajar berkata Kang Jeng Sultan, kau tidak usah menunggu lebih lama. Bukan maksudku untuk membeli jasamu. Aku mengerti bahwa kau melakukan pengabdianmu tanpa pamri sama sekali. Tetapi aku pun mengerti bahwa kau memerlukan sebuah padepokan itu. Kiai Ajar mengangguk-angguk kecil. Kemudian jawabnya, hamba hanya dapat mengucapkan beribu terima kasih Tuanku. Sudah barang tentu hamba tidak akan menolak hadiah yang akan Tuanku berikan. Hamba memang masih mempunyai beberapa orang adik seperguruan. Mereka tentu akan dapat membantu hamba untuk beberapa lama, meskipun mereka sudah mempunyai padepokan mereka masing-masing. Aku akan membangun padepokan mereka pula berkata Kang Jeng Sultan, aku berharap bahwa padepokan-padepokan itu akan dapat membantu membangun manusia lahir dan batinnya. Aku berharap bahwa padepokan-padepokan itu akan dapat menjadi pelita yang menerangi daerah di sekitarnya, sehingga bukan saja memberikan tuntunan kepada para cantrik, Manguyu, Jejanggan dan para putut yang ada di padepokan itu sendiri. Kiai Ajar Cindi Kuning menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia menyembah, Tuanku, pesan itu adalah pesan yang sangat berarti bagi hamba meskipun akan sangat berat untuk melakukannya. Tetapi hamba mengerti, bahwa hidup hamba di padepokan memang bukan satu kehidupan yang terpisah dari kehidupan masyarakat di sekitar hamba. Karena itu apabila memang ada kelebihan pada hamba dan seisi padepokan, maka kelebihan itu memang sewajarnya dilimpahkan kepada masyarakat di sekitarnya. Terima kasih Kiai Ajar jawab Kang Jeng Sultan, siapa lagi yang akan dapat berbuat demikian. Masyarakat memang memerlukan sesuluh. Apalagi bagi mereka yang tinggal terpencil. Kiai Ajar Cindi Kuning mengangguk-angguk. Meskipun ia sama sekali tidak mengharapkan hadiah apapun juga atas pengabdiannya, namun jika hal itu akan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak, bukan saja dirinya sendiri dari para muridnya, maka ia harus menerimanya dengan tangan terbuka. Namun yang mengejutkan kemudian adalah sikap jeliteng. Agaknya Kang Jeng Sultan sangat menghargai pula perjuangan anak muda ini. Ia dengan sengaja telah menempatkan dirinya dalam tugas yang sangat berat itu. Meskipun bagi jeliteng apa yang terjadi di sepasang bukit mati itu semula tidak terlalu jelas, tetapi tangkapan naluriahnya telah memberikan beberapa gambaran tentang daerah itu. Karena itu, maka terhadap anak muda ini Kang Jeng Sultan telah mengulangi pertanyaannya, Chandra Sangkaya, aku tidak tahu apa yang sebaiknya aku berikan kepadamu. Karena itu, katakanlah, barangkali kau memerlukan sesuatu selain gelar pangeran dan sebuah istana yang memadai. Nampaknya jeliteng memang tidak terlalu berminat lagi untuk terbuat apapun juga bagi hari depannya. Perasaannya sedang dikaburkan oleh gejolak jiwanya sebagai seorang anak muda yang kecewa. Bagaimanapun juga jeliteng adalah manusia biasa sebagaimana manusia yang lain, dalam hubungannya dengan sentuhan yang paling halus pada perasaannya. Jeliteng sebenarnya lah telah merasa kehilangan. Namun dalam pada itu, ternyata ia mempunyai sikap tersendiri menanggapi masa depannya yang buram itu dengan penalaran yang mapan. Katanya, tuanku. Alangkah besarnya kemurahan tuanku atas hamba dan almarhum ayahanda hamba. Namun bukan karena hamba menolak gelar kehormatan dan istana seorang pangeran, tetapi barangkali ada yang lebih penting bagi hamba daripada gelar kehormatan dan istana itu, namun apabila tuanku memperkenankan hamba mengajukan pilihan. Kau berhak untuk mengajukan permohonan, jawab Kang Jeng Sultan, apabila permohonanmu itu tidak bertentangan dengan kepentingan kerajaan, maka aku tentu akan mengabulkannya. Tuanku jawab jeliteng, jika tuanku berkenan, hamba memang ingin mengajukan satu permohonan yang akan sangat berharga bagi hamba. Sejenak suasana menjadi hening. Seolah-olah semua metu tertuju kepada jeliteng yang masih akan mengajukan satu permohonan. Kiai Konti menjadi berdebar-debar ia mengerti perasaan jeliteng terhadap anak gadisnya, sementara ia pun mengerti bahwa hubungan swasti dengan Darwardi menjadi semakin mendalam menusuk sampai ke pusat jantung. Bahkan swasti sendiri merasa sesuatu yang aneh tergetar di hatinya. Sebagai seorang gadis dewasa, ia merasakan sikap jeliteng terhadap dirinya. Sikap seorang laki-laki muda. Tetapi swasti tidak pernah merasa tertarik kepada anak muda yang bergelar candrasang kayak itu. Dalam pada itu, hati di dada beberapa orang pun menjadi semakin tegang ketika Sultan kemudian berkata, Katakanlah. Jangan ragu-ragu. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ia bergeser setapak maju. Kemudian dengan gelisah ia berkata, Ampun tuanku semoga permohonan hamba ini dapat dianggap wajar. Beberapa orang telah menahan nafas. Kiai Konti mendengarkan setiap kata yang diucapkan jeliteng dengan jantung yang berdebaran. Tanpa disadari Kiai Konti memandang pangeran Senawa sesayang tunduk itu sekilas. Apakah permohonan anak muda itu ada hubungannya dengan swasti bertanya Kiai Konti di dalam hatinya? Dalam suasana yang hening tegang itu jeliteng meneruskan kata-katanya, Tuanku, sebenarnya lah bahwa hamba memang mempunyai satu keinginan. Sudah sekian lama hamba berada di antara anak-anak muda lumban yang tinggal di daerah yang disebut daerah sepasang bukit mati daerah yang ditandai dengan sepasang bukit, meskipun dalam keadaan yang justru berlawanan. Satu dari kedua bukit itu gundul dan tandus berbatu padas. Yang lain subur, hijau dan mengandung air di perutnya, yang kini telah mulai dihuni, meskipun sebelumnya disebut daerah yang paling gawat. Jalmah mara jalmah mati, satu mara satu mati. Jeliteng berhenti sejenak. Sementara Kiai Konti menarik nafas yang tertahan. Seolah-olah dadanya menjadi sesak tanpa sebab. Adapun permohonan hamba Tuanku berkata jeliteng lebih lanjut sementara orang-orang yang mendengarkan menjadi semakin tegang, berhubungan langsung dengan kehidupan hamba di lumban. Selama ini lumban adalah daerah yang kering, miskin dan tidak mampu mengembangkan dirinya. Karena itu, perkenankanlah hamba memohon agar daerah lumban itu akan dapat menjadi daerah yang subur. Disamping kemungkinan untuk membangun sebuah padepokan kecil yang pantas bagi Kiai Konti. Sebenarnya lah bahwa pada dasarnya, kemungkinan itu ada. Tetapi kami orang-orang lumban terlalu miskin untuk berbuat sesuatu. Air di atas bukit itu baru sebagian kecil mampu kami kuasai. Sedangkan kami ingin pula memberikan penghormatan dan terima kasih kepada orang yang menemukannya. Kiai Konti Sesaat wajah Kiai Konti menegang. Namun kemudian kepalanya telah tertunduk dalam-dalam. Beberapa orang menarik nafas dalam-dalam. Justru terasa sesuatu yang menyentuh perasaan mereka. Jeliteng tidak minta yang mereka cemaskan. Tetapi ia tidak melupakan kampung halamannya, meskipun sebenarnya lah ia seorang pendatang. Swasti seolah-olah justru terpukau oleh kata-kata jeliteng itu. Memang ada terasa tersinggung perasaannya. Sebagai seorang gadis ia merasa, jeliteng tidak memperhatikannya. Anak muda itu ternyata lebih memperhatikan lumban dari dirinya. Kenapa jeliteng tidak memohon kepada Kang Jeng Sultan agar dirinya meninggalkan Darwardi dan menerima jeliteng itu dalam hidupnya. Meskipun kemudian ia akan menolak, tetapi dengan demikian ternyata bahwa jeliteng benar-benar telah menaruh hati kepadanya. Namun sesaat kemudian, swasti berhasil menyingkirkan ketamakan di dalam hatinya itu. Ia justru merasa sangat hormat kepada anak muda yang bernama jeliteng itu. Ia menghargai sikapnya, meskipun ia tahu bahwa hati anak muda itu tentu terasa pahit. Swasti menundukkan kepalanya. Terasa matanya menjadi panas. Dalam waktu yang singkat itu, ia sempat melihat jeliteng dalam keseluruhan, sejak ia bertemu dan sejak ia mengenal anak muda itu. Jeliteng memang terlalu kasar dalam wujud lahiriahnya. Tetapi ia mempunyai cita-cita, jauh lebih besar dari cita-cita darwardi. Aku sangat menghargainya berkata swasti di dalam hatinya. Tetapi ia benar-benar tidak tertarik kepada anak muda yang bernama jeliteng itu pada saat-saat ia masih berada di atas bukit berhutan. Katanya kepada diri sendiri, pada waktu itu, aku sama sekali tidak melihat sesuatu apapun yang baik pada dirinya. Sombong, kasar dan yang menyakitkan hati, ia sudah mencurigai kami. Dalam keheningan itu, Sultan memandang jeliteng sambil tersenyum. Dengan suara yang sareh bernada dalam Sultan berkata, kau benar-benar seorang anak muda yang mengerti akan tanggung jawab sebagai anak muda. Permohonanmu pantas mendapat perhatian. Bahkan juga sebuah padepokan kecil bagi Kiai Kanti. Pada kesempatan ini aku menyatakan kesediaanku untuk membantu membangun kabuyutan lumban, menguasai air di atas bukit dan membantu membuat sebuah padepokan kecil. Jeliteng menundukkan kepalanya sambil menyembah. Dengan suara sendat ia berkata, Ampun tuanku! Kurnia tuanku tidak ada taranya. Bukan saja bagi hamba, tetapi juga bagi lumban. Ada pun tentang hamba, maka hamba mohon maaf bahwa hamba akan tetap tinggal di lumban. Hamba sudah terlanjur merasa satu dengan rakyat lumban. Bukan maksud hamba memperbandingkan kemurahan tuanku dengan keinginan hamba. Tidak! Aku akan dapat memberikan keduanya. Sebuah istana kapangeranan atas dasar gelar kehormatan yang akan aku berikan kepadamu, bukan saja karena jasamu, tetapi juga satu kehormatan bagi pangeran Surya Sangkaya yang bergelar pangeran kuda Surya Anggana. Sekaligus yang kau inginkan, perbaikan tata kehidupan di lumban jawab Kang Jeng Sultan. Ampun tuanku! Hamba mengucap beribu terima kasih. Tetapi hamba mempunyai seorang biung yang sudah tua. Biung tentu tidak akan mau meninggalkan lumban. Karena itu, biarlah hamba menungguinya di hari-hari tuanya sembah jeliteng. Kau masih mempunyai seorang ibu bertanya Sultan. Bukan ibu kandung hamba. Tetapi tiada bedanya bagi hamba, karena kasihnya pun tidak bedanya dengan kasih seorang ibu kandung jawab jeliteng. Kang Jeng Sultan didemak memandangi jeliteng sejenak. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, Aku kabulkan permohonanmu. Meskipun aku akan tetap menyediakan apa yang sudah aku janjikan di kota raja. Jeliteng yang tunduk itu pun menyembah katanya, Demikian besar kurnia itu, sehingga hamba tidak tahu bagaimana hamba harus mengucapkan terima kasih. Sultan hanya tersenyum saja. Ia senang melihat sikap jeliteng. Apalagi permohonannya bagi kemajuan tata kehidupan di Lumban. Jarang sekali terjadi, bahwa seorang anak muda seusia jeliteng itu yang ternyata lebih mementingkan perkembangan sebuah lingkungan yang miskin daripada kepentingan dirinya sendiri. Jeliteng menjadi semakin tunduk ketika ia mendengar sultan itu memujinya, karena jeliteng sendiri menyadari, bahwa sikapnya itu bukannya satu sikap yang murni. Aku telah melakukan satu sikap kepahlawanan yang semu berkata jeliteng kepada diri sendiri, aku tidak tahu, apakah aku akan dapat berbuat seperti sekarang ini, jika swasti tidak lebih dekat dengan darwardi daripada aku. Tetapi agaknya hal inilah yang terbaik dapat aku lakukan sekarang ini. Aku wajib mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa aku telah mendapat jalan yang baik untuk meredakan gejolak di dalam dadaku. Dalam pada itu, ternyata kemurahan Kang Jeng Sultan di Demek itu telah melimpahkan kepada mereka semua yang telah ikut serta membantu kembalinya pusaka dan harta benda yang tidak ternilai harganya itu kepada yang berhak. Demek yang memikul beban untuk meneruskan kejayaan Majapahit. Apalagi apabila penghargaan yang diberikan itu bukan saja berarti kepada seseorang, tetapi berarti bagi satu lingkungan dan akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masa mendatang. Penghargaan atau bukan penghargaan, hal itu merupakan kewajiban bagi Demek karena itu mudah-mudahan semuanya akan mempunyai nilai yang berarti bagi kehidupan rakyat di Demek berkata Kang Jeng Sultan, dengan demikian maka aku akan segera memerintahkan untuk melaksanakannya. Padepokan, pengendalian air dan perbaikan serta pemeliharaan lingkungan. Kemurahan Kang Jeng Sultan itu merupakan harapan-harapan bagi masa depan, terutama bagi Jeliteng. Dengan demikian, maka lumban akan benar-benar dapat menjadi hijau. Dan dengan demikian pula tidak akan mudah timbul perasaan iri dan dengki karena mereka akan melihat seluruh lumban menjadi subur. Lumban kulon dan lumban watan tanpa kecuali. Harapan itu agaknya dapat sekedar mengurangi perasaan kecewanya, sehingga ia akan dapat menemukan gairah untuk tetap berjuang bagi masa depannya yang masih panjang. Demikianlah, maka setelah Kang Jeng Sultan didemak menjanjikan untuk memberikan penghargaan yang bermanfaat bagi mereka yang telah membantu mengembalikan pusaka dan harta benda itu maka mereka pun kemudian telah bersiap-siap memenuhi undangan Pangeran Senawasesa untuk berkunjung ke rumahnya. Bukan saja sebagai pernyataan terima kasih, tetapi kehadiran tamu yang banyak itu akan memberikan pengaruh kepada puterinya untuk bersikap lebih lunak menghadapi kehadiran Endang Serini. Sudah menjadi pendapat umum, bahwa Ibu Tiri merupakan gambaran dari satu kehidupan yang suram. Ibu adalah perlambang dari nerita dan kepahitan. Namun Pangeran Senawasesa yakin, bahwa puterinya tidak akan mengalami perlakuan yang kurang baik dari Ibu Tirinya, karena Pangeran Senawasesa mengerti sepenuhnya watak dan sifat Endang Serini. Tidak semua Ibu Tiri harus ditakuti berkata Pangeran Senawasesa di dalam hatinya. Justru karena kegelisahannya menghadapi keadaan itu. Sesuatu yang tentu tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh puterinya yang remaja itu. Dalam pada itu, selagi para tamu Pangeran Senawasesa bersiap untuk pergi ke Istana Kepangeranan, maka di sebuah Istana Kepangeranan yang lain seorang Pangeran sedang berbincang dengan seorang yang sudah menjelang hari tuanya. Namun pada wujud tubuhnya, sikap dan tingkah lakunya, masih membayangkan keteguhan badan dan batinnya. Di sebelah mereka telah duduk pula seorang anak muda yang bertubuh kekar, berdada bidang dan berwajah keras. Seorang anak muda yang memiliki ketajaman penglihatan bukan saja secara lahiriah tetapi juga ketajaman penggaitannya. Pangeran Gajah Nata berkata orang yang sudah menjelang usia tuanya, kita harus berusaha sebaik-baiknya. Angger Bramadaru merupakan harapan yang paling baik bagi pemenuhan keinginan Pangeran. Bukankah segala sesuatunya tentu akan Pangeran arahkan bagi kebahagiaan Angger Bramadaru pula di kemudian hari? Pangeran Gajah Nata mengangguk-angguk. Katanya, Ki Ajarul Rahas Niti. Aku mengerti rencana itu. Tetapi apakah Ki Ajar yakin bahwa yang dicari itu masih ada pada Adimas Senawasesa? Dan apakah Adimas Senawasesa tidak akan menyerahkannya kepada Adimas Sultan? Ki Ajarul Rahas Niti tersenyum. Katanya, agaknya Pangeran Senawasesa tidak akan menyerahkannya kepada siapapun juga. Tetapi apakah tidak akan sampai ke telinga Adimas Sultan, bahwa Pangeran Senawasesa adalah seseorang yang mengetahui tentang pusaka dan harta benda yang sedang diperebutkan itu jawab Pangeran Gajah Nata, apalagi setelah Adimas Senawasesa diculik orang. Ketika ia diketemukan dan dibebaskan oleh para prajurit demat, maka tentu akan timbul satu perkembangan sikap pada Adimas Senawasesa seandainya sebelumnya ia sengaja menyembunyikan pusaka dan harta benda itu. Ki Ajar masih tersenyum. Aku mempunyai perhitungan bahwa ia tidak akan melepaskan harta benda dan pusaka yang tidak ternilai harganya itu. Ia tentu dapat ingkar dan mempunyai seribu macam alasan jika Kang Jeng Sultan menanyakan tentang pusaka dan harta benda yang didengarnya ada pada Pangeran Senawasesa itu. Tetapi Adimas Sultan dapat mengambil seribu macam sikap berkata Pangeran Gajah Nata. Memang Pangeran. Lambat laun, Pangeran Senawasesa memang akan dapat dipaksa untuk mengaku jika Kang Jeng Sultan mendapatkan bukti atau saksi. Jika tidak, maka apakah alasan Sultan untuk memaksanya mengaku? Jika sebenarnya Pangeran Senawasesa tidak mengetahui sama sekali tentang pusaka dan harta benda itu, apakah perbuatan Kang Jeng Sultan bukan satu perbuatan yang sewenang-wenang sahut Ki Ajar Wira Hasniti? Pangeran Gajah Nata mengangguk-angguk. Untuk menuduh Pangeran Senawasesa tentu diperlukan saksi atau bukti. Kang Jeng Sultan tidak akan dapat begitu saja memaksa seseorang untuk mengaku tentang apapun juga hanya berdasarkan desas-desus. Namun dalam pada itu Pangeran Gajah Nata itu pun bertanya, Ki Ajar, apakah kau benar-benar yakin bahwa Adimas Pangeran Senawasesa mengetahui tentang pusaka dan harta benda itu? Aku yakin Pangeran. Tetapi sekali lagi, tidak ada bukti dan saksi. Tetapi setiap aku mencoba melihat lewat keruk yang bermacam-macam, maka aku memang melihat pusaka dan harta benda itu ada pada Pangeran Senawasesa. Baiklah Ki Ajar berkata Pangeran Gajah Nata, katakan, bahwa pusaka itu ada pada Adimas Senawasesa, dan Adimas Senawasesa tidak akan menyerahkan pusaka dan harta benda itu kepada Kang Jeng Sultan. Lalu, kita serahkan segalanya kepada Anak Mas Brahmadaru jawab Ki Ajar sambil tertawa. Ketika ia berpaling kepada Anak Muda yang duduk di sebelahnya, Anak Muda itu menundukkan kepalanya. Angger berkata Ki Ajar Warahasniti, bukankah Angger berhubungan semakin rapat dengan Putri Pangeran Senawasesa itu? Brahmadaru beringsut setapak. Tetapi ia tidak segera menjawab. Bahkan Ki Ajar Warahasniti lah yang berkat selanjutnya, Pangeran, anak Mas Brahmadaru sering mengunjungi Putri yang kesepian itu. Aku mengerti maksud Ki Ajar. Ki Ajar berharap Brahmadaru dapat menjadi semakin dekat dengan gadis itu sahut Pangeran Gajah Nata. Ya Pangeran! Dan nampaknya kedatangan Angger Brahmadaru dalam saat-saat yang menguntungkan itu telah berhasil mengikat hati Putri itu berkata Ki Ajar Warahasniti. Guru Anak Muda itu memotong, aku belum dapat mengatakan demikian. Aku memang sering berkunjung ke rumah itu sejak guru menyarankannya. Aku pun telah berhubungan dengan gadis itu. Ia terlalu ramah dan baik. Tetapi aku belum dapat membedakan, apakah ia menganggap aku sebagai seorang anak muda dalam hubungannya dengan seorang gadis, atau sekedar merasa bahwa aku adalah saudara tua yang wajib dihormatinya. Ya Ki Ajar, anakku adalah saudara sepupunya. Mungkin gadis itu menerimanya sebagai saudaranya. Karena itu ia bersikap ramah dan baik sambung Pangeran Gajah Nata. Ah Ki Ajar itu tersenyum, gadis itu adalah gadis yang semula adalah gadis pingitan. Ia tidak terlalu banyak berhubungan dengan laki-laki yang manapun juga, kecuali para pengawal. Karena itu, maka kehadirannya akan mendapat perhatian yang sangat besar. Apalagi pada saat-saat gadis itu kesepian. Pada saat Pangeran Senawasesa tidak ada di istananya. Tetapi sekarang Adimas Senawasesa telah berada di istana Demak. Bahkan mungkin saat-saat ini Adimas Pangeran telah kembali ke istananya berkata Pangeran Gajah Nata. Itu bukan persoalan lagi jawab Ki Ajar, hubungan batin itu sudah terjalin. Angger Brahmadaru harus masih selalu datang berkunjung. Mungkin sikap gadis itu agak lain, justru karena ayahandanya sudah ada. Tetapi aku percaya bahwa pada saatnya gadis itu akan dapat diikat hatinya oleh Angger Brahmadaru. Jika hal itu terjadi, maka Angger Brahmadaru kelak benar-benar dapat menjadi satu-satunya pewaris dari pusaka dan harta benda itu. Bahkan mungkin Angger Brahmadaru akan dapat mengetahui dengan segera di mana pusaka dan harta benda itu tersimpan. Jika demikian maka terserah kepada Pangeran dan Angger Brahmadaru, apakah Angger benar-benar ingin memperistri gadis itu atau tidak. Pangeran Gajah Nata mengangguk-angguk. Ia mengerti sepenuhnya rencana Ki Ajarwara Hasniti, guru dari anak laki-lakinya yang sangat diharapkan akan dapat menjadi seorang laki-laki yang mumpuni. Apalagi Brahmadaru adalah satu-satunya anak laki-laki Pangeran Gajah Nata. Saudara-saudaranya yang lain adalah perempuan semuanya. Sebenarnya lah yang diharapkan oleh Pangeran Gajah Nata dan Brahmadaru bukannya putri Pangeran Sanawasasa itu sendiri. Tetapi kemungkinan yang paling dekat untuk mendapatkan harta benda dan pusaka itu adalah dengan care yang demikian, care yang disusun oleh Ki Ajarwara Hasniti.